Ini gue udah mulai ga nyaman nih, sampe berapa lama lagi sih nih? Udah ga kuat gue nih. Aduh, mending santai di rumah. Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, selamat datang di Tripod Show, sit and relax. Bersama saya Soleh Solehun yang sudah sit and relax. Pinter. Baru opening udah dihina nih. Sama... Memang selalu saya. Nada dan intonasi serta kalimat selalu sama. Signature. Mentang-mentang mereka subscribernya lebih banyak dari kita. Sombong nih. Ya udah tau lah ya siapa yang bakal kita undang ke Tripod Show kali ini. Tapi sebelum mereka hadir, seperti biasa saya bacakan dulu Wikipedia di lehnya. Yang pertama, Rizky Firdaus Wijaksana. Atau Uus. Kelahiran Bandung 23 Desember 1990. Penyiar radio, aktor, stand up komedian. Pernah menjadi musuh masyarakat karena tweetannya yang kontroversial. Pernah menjadi musuh masyarakat. Ya dia mah sudah merasakan segala macam puja dan cacimaki netizen ya. Tapi akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia bisa sukses menjadi seorang entertainer dengan karakter apa adanya. Keren, keren. Tidak fake ya. Tidak fake ya. Satu brand sama saya di sebelah. Betul. Sama-sama dapat uang ya. Betul. Dari sebelah oke. Betul. Oke yang berikutnya. Gilang Baskara atau Gilbas. Kelahiran Jakarta 10 Februari 1989. Dia dikenal sebagai Komika Cerdas. Luar biasa. Tapi juara dua. Di kompetisi stand up komedi Indonesia Kompas TV tahun 2012. Komika dari komunitas stand up komedi Bandung ini sekarang sudah menjadi pemain film dan juga komedi konsultan. Yang berikutnya. Boris Thompson Manulang. Kelahiran Medan 25 Mei. Bandung! Iya, Wikipedia ini salah. Bandung, tapi plat mobilnya BK. Atas nama istri. Aliran Hotman Paris. Oh, aliran Hotman Paris. Harta atas nama istri. Bahkan mobil yang sekarang pun BK. BK. ribet ngurus STNK-nya loh. Boris Thompson Manulang lahir Bandung 25 Mei 1988. Komika, aktor, host. Terus dia menjadi peserta stand up komedi Indonesia di Kompas tahun 2012 ya. Terkenal dengan komika dengan khas logat batak dan awal-awal karir selalu membawa handuk putih. Bukan berarti menyerah ya. Oke, sebelum kita panggil teman-teman saya berikut ini kita bacakan dulu 3 statement-nya. Nanti kita konfirmasi mana yang benar atau hoax dari 3 statement itu. Statement yang pertama. Us pernah datang ke pesta ulang tahun orang yang tidak dia kenal cuma karena pengen makan kue dari acara itu. Statement kedua. Gilbas pemegang rahasia-rahasia gelap kehidupan para komika. Admin Lamben. Ketiga. Boris pernah tidak dianggap karena tidak dianggap anak sama orang tuanya karena jarang pulang ke rumah. Saudara-saudara, mari kita sambut. Us, Gilbas dan Boris. Sole. 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 Siapa hostnya? Sole. Siapa yang paling untung di sini? Sole. Sole. Kalau YouTube dengan views banyak harus semangat ya? Iya. Saya soalnya tidak pernah semangat kalau di YouTube. Karena timnya kecil. Itu kan view-nya banyak juga. Iya. Saya orangnya memang begini saja, tidak pernah yang bersemangat. Benar-benar. Ini kalau teman-teman tahu mungkin mereka ini sudah dikenal dengan nama selain nama sendiri-sendiri juga Boring Bokir ya? Betul. Iya. Jadi kayaknya nama grup ya? Iya. Boring Bokir. Padahal nama program. Itu kan nama konten ya. Boring Bokir nama konten tapi seakan-akan jadi nama grup ya. Bahkan untuk beberapa orang yang mungkin tahu ada Boris Bokir di situ, nama konten ini kadang-kadang orang keplesetnya bilang, bang kapan dong acara Boris Bokir ini? Iya. Acara dia doang. Berarti iya. Boring Bokir. Mereka sudah tidak ada yang botak dan keriting sudah dikit. Iya. Bokir emas sih. Masih. Berarti memang acara lu. Gapapa. Karena ada Kristen sendiri. Kasih aja. Hai. Kasih privilege lebih. Iya. Oke sebelum kita magro, kita konfirmasi dulu 3 statement yang tadi. Yang pertama, Us pernah datang ke pesta ulang tahun orang yang gak dikenal cuma karena pengen makan kue enak. Kayak sinetron ya? Ini tidak sepenuhnya benar. Jadi yang benar apa? Kok kayaknya gue ada nih waktu ini kejadian. Lu? Ada kayaknya. Waktu kejadian ini kayaknya gue ada deh. Oh lu ada di situ. Kayaknya. Gimana gimana? Mungkin salah satu di antara kejadian ulang tahun itu mungkin ini terjadi. Jadi emang cuma pengen kuenya doang. Tapi biasanya saya adalah orang yang datang ke ulang tahun temennya temen saya. Yang cuma pengen dapat makanan. Ini terjadi sebelum menjadi entertainer? Itu terjadi circa. Circa. Circa 2008 sampai 2013. Oh masih mahasiswa. Iya mahasiswa gitu. Karena dulu saya punya bekal itu sehari cuma 50 ribu. 20 ribu kan buat bensin bolak-balik Nangor Bandung. Mewah. 20 ribu banyak. 20 ribu itu buat bensin Nangor Bandung. Belum di Nangornya ada foto kopi. Ada apa namanya. Makan. 2008. Tahun berapa? 2008. 50 ribu sehari. 50 ribu sehari. Tapi gede gitu. Tapi abis bensin. Abis sama bensin. Makanya kuliahnya yang deket aja. Konisba gitu. 2008. 50 ribu sehari. Gede kan? Soleh Solihun 2004. Nah. 1,3 juta gaji. Sebulan. Sebulan. Hidup di Jakarta. Di Jakarta. 1,3. Oh makanya dia jadi kayak gini. Jadi gak punya emosi. Karena psikologisnya kena. Oh dulu itu. Hancur psikologisnya. Anda siapa ini? Kok tiba-tiba ada. Gak usah di mention. Padahal karena kamera kan lagi penge kita. Jadi orang emang ada apa ya disana. Kaget loh. Terus, terus, terus. Ya udah maksudnya ya. Kalau dari dulu emang sengaja dulu. Kalau temen ada yang ulang tahun. Biasanya saya jadi badutnya. Misalkan kayak gak kenal-kenal amat. Saya disitu. Ya becandain. Becanda-becandain gitu. Gocol. Dari dulu ngocol ya. Gocol. 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 Gocol banget orangnya. Gocol banget. Gocol. Gokil banget. Gocol. Gocol. Ya udah pokoknya dari dulu saya sudah mencari nafkah. Walaupun dulu bentuknya belum rupiah ya. Dalam bentuk belas kasihan. Tapi saya sudah melakukan itu. Tapi orang itu tau bahwa ini ada orang gak dikenal datang ke acara kita? Tau. Karena dibilangnya. Temennya temen ya? Temennya temen. Dia bilang kayak gue kesana bawa temen ya gitu. Ya udah gue dateng kesitu gak apa-apa. Menghibur. Menghibur. Sampai sekarang kan itu? Iya gitu ya. Cuma biar dia sekarang dibayar duit. Iya. Karena kadang-kadang dia suka komplain kan. Kalau gue kadang-kadang suka offer maksudnya kayak. Di tempat umum. Betul. Di tempat umum gitu. Terus gak semuanya harus dilawakin gitu. Gak harus lucu. Gak harus gitu. Gak harus dibayar kan. Gak harus dibayar kan. Gak harus dibayar. Dia mah mau jadi perhatian mulu si Us. Gak jadi perhatian. Gak jadi perhatian. Suka gatal gitu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang kalau kita tidak ucapkan gitu. Karena kan dia. Misalnya datang ke suatu tempat. Ini udah proyeknya proyek diam-diam. Udah lah. Kita pengen menikmati aja. Biar orang gak usah tau kalau ada kita disini gitu. Senang-senang. Jadi biar enak santai. Bapak ini heboh. Badan Bapak ini kan kecil banget. Ya kan. Kecil banget. Pasti gak keliatan ya. Pasti gak keliatan dong sama orang. Tiba-tiba aktif lincah. Boris. Ada Boris. Oh gila kan. Boris tuh kayak Kim Jong Un. Dia pengen bebas. Tapi orang lain gak bisa menemukan kebebasannya. Misalkan nih. Kita sedang proyek diam-diam ini kan. Bertiga doang. Proyek diam-diam tuh. Biasa minum-minum. Terus kayak. Wah. Kalo duduk doang. Minum. Pusing. Betul. Harus digerakin kan. Saya setuju itu. Saya setuju. Nah itu yang aku gak suka. Itu yang aku gak suka. Mending geraknya ini di meja. Ini depan panggung. Kadang-kadang. Gitu. Terus Boris suka bilang. Us. Udahlah. Janganlah gitu-gitu. Iya maksudnya kalo joget oke. Menikmati musik dengan song. Di meja aja. Iya. Dan sewajar aja gerakannya. Bapak ini. Ah. Betul. Iya. Tapi nanti Boris. Kalo nanti. Apa nih. Kita turun. Kita turun nih. Kita udah. Udah capek nih kan. Kita udah banyak joget. Nah Boris kan. Telat. Karena orang Batak kan minumnya kuat. Tapi. Ya gitu. Posisi Boris tuh antara. Tidak mabok dan mabok banget. Jadi yang mabok. Mabok biasa tuh gak pernah ada sesinya. Jadi cuma. Tidak mabok sama mabok banget gitu. Pas udah mabok banget. Dia biasanya. Melakukan hal yang saya lakukan. Cuman diam-diam. Jadi. Biar gak. Ngejilat lu dah sendiri. Bukan gak ngejilat lu sendiri. Biar di meja sendiri gitu-gitu. Engga. Jadi ini jadi tempat aja ponyokan. Yang jauh dari meja kita. Terus dia kayak. Gini-gini. Aduh-aduh. Engga. Engga. Itu kan. Gini kan. Kenapa harus begitu sih? Tapi semua orang gak ada yang komplain. Gak ada yang komplain. Maksudnya gue bukan kehebohan. Engga. 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 Berarti kalian berdua ini menganggap us. Selalu haus perhatian. Hahaha. Biasanya mereka ngomongnya begitu. Emang. Kadang tuh soalnya di mall aja. Misalnya barang ngomong ke kasirnya tuh. Suka dibecandain. Gak bisa yang normal-normal aja gitu. Gak bisa kan. Pasti ada yang bercanda. Pasti ada tak tak ger. Ada gernya pasti. Dalam rangka apa us? Engga tau. Maksudnya kadang-kadang. Untuk gue pribadi. Maksudnya kalo. Kan kadang-kadang suka ada. Teteh-teteh yang jutek ya. Di kasir. Iya tuh. Witter gitu ya. Kayak kayaknya gak ada yang pernah bercandain dia. Apa gimana. Apa dia lagi jenuh. Gimana. Terus suka di kasir gitu. Mbak. Ini akhirat ya. Gitu. Tapi mungkin ada alasannya. Mereka tempat kembali kan. Dia udah jutek selalu mikir. Nah iya bener. Kita aja mikir. Ada alasannya orang jutek. Makin jutek. Makin dia males ngobrol sama orang lain. Iya. Tapi ya. Itu selagi masih di Bandung dulu kan. Kita ingetin. Us. Kalo kata orang Bandung itu kan. Tong harap teing. Tong harap teing. Tong harap teing. Dari dulu bercandaan dia tuh. Segini gitu. Air. Kita berdiri. Nah airnya tuh disini gitu. Antara masuk hidung kalo engga ya engga. Tapi disini aja bercandanya. Iya. Sekalinya lumah lucu. Tapi kan takutnya yang ketika yang di roasting yang gak terima. Atau gak ternyata siapa beliau itu. Tapi pernah. Ya itu sampailah pada di boycott itu kan. Karena dulu tuh kejadiannya emang hampir-hampir. Dulu sama senior. Setadak Guido Bandung juga. Saya dibentang. Pernah agak berseteru. Gara-gara. Jadi waktu itu. Ya gara-gara saya bercanda. Bercanda. Jadi dia bercanda apa gitu di grup Whatsapp. Setadak Guido Bandung. Terus. Siak. Iya. Terus. Saya cuma komentar gitu. Kuah, kuah, kuah gitu. Ternyata dia merasa terhina. Maksudnya karena kuah, kuah, kuah. Enggak. Karena yang senior itu beliau. Emang dia lagi ngomong apa? Gabe umur terlalu jauh juga. Enggak. Dia lagi ngomong apa. Gatau dia pokoknya ngomongin apa. Terus. Saya bilang sukses bagi si Haji. Awalnya gitu. Makin spesifik loh nih Uus. Iya. Pokoknya itulah. Terus abis itu dia bercanda apa. Terus saya. Kuah, kuah, kuah. Dia ngerasanya jokes dia itu gue garingin. Padahal menurut referensi Uus. Kalo ketika kuah, 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 kuah. Ketika komik. Iya. Burung gagak. Hening apa gitu. Soalnya abis dia ngejokes tuh gak ada yang bales. Jadi yaudahlah saya. Inisiatif. Itu berarti dianggap sama kayak krik, krik, krik. Iya. Tapi bener kan sama kayak krik, krik, krik. Betul. Nah YBS yang bersangkutan tidak terima. Betul. Karena merasa senior marah. Pengen ketemu. Cuma gara-gara kuah, kuah, kuah. Sebelum waktu itu masalah FPI. Saya sudah mau disampaikan Sunda Wani. Sebenernya karena masalah yang sebelumnya yang dia bilang sukses bagi si haji. Si dipanggil si orang itu beliau. Maksudnya kan saya bercanda. Maksudnya kan di tulisan di buku kan suka ada sukses bagi si hajin gitu kan. Saya cuma ngutip dari situ, cuma saya ganti belakangnya. Ya dia ke referensinya gak nyampe kesana. Iya. Bercanda-bercandaan di depan hidung tadi tuh akhirnya segini. Akhirnya gimana? Ya udah akhirnya di ini apa di. Oh iya live group bener akhirnya. Orangnya live group akhirnya. Live group. Terus ya. Live komunitas juga udah gak gabung komunitas lagi. Jadi lu mematikan passion satu orang cuma gara-gara kuah, kuah, kuah. Sakti ya. Iya gitu. Terus abis itu saya mau disampaikan. Tapi ada Kang Wanda. Kang Wanda Urban kan. Iya. Terus sama Kang Budi. Budi Kusuma gitu. Udah lah jangan gini-gini. Jangan bertemberan-temberan udah akhirnya didamain gitu. Tapi sampe sekarang belum pernah ngobrol lagi sih. Berarti ya sampe sekarang kalian kuah-kuah. Iya. Jangan dikomporin lagi dong. Iya. Pokoknya saya hampir-hampir lagi tuh di Nopati Jalal dulu pernah. Ngapain? Ngapain? Jadi saya waktu itu dibilang ini acara ini ya. Pukul saat pukul saat muda. Tolong Bapak Dinonya jangan di bercandain gitu. Soalnya ini acaranya serius ya Us ya. Memanager aku juga dari sampe naik ke panggung udah di wanti-wanti. Please. Please jangan gini-gini. Jangan di bercandain. Saya baru sampe atas panggung. Gitu. Bapak Dino. Gitu. Wah. Dia jadi dinosaurus. Riskan banget. Riskan banget. Salah kayak Bapak. Bapak juga. Acara-acara sebuah brand, brandnya Bapak Rosti. Karena maiknya mati. Tapi kan tidak pernah yang fisik dinosaurus. Itu kan nama bukan fisik. Nama sih. Bapak lebih parah itu yang brand P itu. Pinisinic. Pinisinic. Ini maiknya kok mati mereknya Pinisinic kayaknya. Ini acara itu loh. Lagi acara itu. Lagi acara itu. Lagi itu. Anda jangan suka nunjuk-nunjuk. Oh orang-orang. Anda cuma menang. Anda tidak bertato. Anda tidak urakan. Makanya orang tidak curiga. Soleh. Enggak. Image di masyarakat baik. Kalau saya memang tidak pakai nada ngomongnya. Datar gitu. Datar. Tapi nyelekin. Kalau anda kan kayak ngeledekin. Kalau saya ngomongnya tidak pakai nada. Anda memang tidak pakai nada. Tapi pilihan diksi anda seperti jurnalis. Nah itu lah. Makanya ada baiknya tidak pakai nada. Jadi orang. Oh ini mah memang gak ingat nye. Oh iya iya bener ya. Salah satu founder Stena Pindu aja. Anda roasting sampe bete loh. Bete? Bukan yang di roasting. Bete. Ada lah orang-orang terdekatnya yang malah jadi bete. Di acaranya beliau. Oh iya. Saya baru ingat. Saya baru ingat. Anak-anak manggil lu apa? Apa? Sebelum gue dibilang toxic apa segapa. Soleh si mulut racun. Iya. Nggak tau kan dia bilang ini. Bener bener. Soleh mulutnya racun banget. Dari dulu. Lu ngemsi. Jadi kita buka aja ini kan. Soalnya jadi ditang tamu ya. Kan soalnya kok. Ini bomber kafe ya. Ya untuk ukuran Bandung di sini. Agak irit ya. Gak ada AC nya. Bagus. Berarti pendapatan bertambah gitu. Maksudnya kan. Apa? Itu tidak bernada. Tapi itu nadanya Soleh. Tapi kan yang saya omongkan semua fakta. Betul. Memang itu dia karena betul. Karena betul. Tapi jadi mulut paling toxic itu saja. Anda aman Soleh. Ya karena saya sholat. Betul. Bener. Lampus lu gak bisa jawab apa lagi kan. Tapi betul. Di antara komika-komika lain. Maksudnya melaksanakan ibadah sholat. Kang Soleh itu yang rezekinya paling kelihatan. Mungkin beliau yang paling tulus. Kalau saya lihat. Emang kenapa? Soalnya untuk beberapa peserta. Yang saya lihat dulu. Sejaman peserta kompetisi. Stand up gitu. Dulunya awalnya. Uh rajin banget. Pas sudah di juara. Pijat. Karena pegel. Habis juara. Keren banget. Diselamatkan. 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 Udah sholat baik lagi. Ya keren banget. Tapi gue pernah loh Kang. Gue merasakan ke. Apa ya. Kesaktian Uus dalam ngecengin orang. Jadi gue pernah event bareng di suatu SMA di Bandung. Yang tiga huruf SMA nya. DPPI. Sayang apa? Kenapa kita langsung DPPI? Ini untuk pertama kalinya bukan gue. Nih event bareng. Dia nge-MC gue stand up. Uus nge-MC nih. Kan di aula murid-murid duduk di bawah guru-guru berdiri. Guru tuh dicenggin fisik semua. Yang gendut-gendut guru dicenggin. Itu mah kantinnya ada disini. Maksudnya ibu-ibu guru gendut. Ibu guru gendut. Udah ya dicenggin ya. Wah ketawa-tawa semua. Gue stand up nih. Terus gue lupa ngomongin apa. Pada tau ini gak? Terus pada diem kan. Eh pada diem terus tau gitu. Eh gue lupa dia bilang tau gitu. Oh iya lah pinter-pinter. Gue bilang gitu. Tapi kok pinter masuk sini? Gue bilang gitu. Masuk SMA sini gitu. Oh udah ketawa. Terus gue stand up lagi. Kelar. Selesai acara nih mau foto bareng. Tiba-tiba kepala sekolah apa wakil kepala sekolah gitu. Ibu guru ke depan mengambil mik. Mau minjem mik. SMA ini gak begitu ya. Kalian pinter-pinter. Gini-gini. Jadi ada disclaimer-nya di belakang. Iya. Kalian itu udah pinter-pinter. Ini adalah sekolah terbaik. Sekolah terbaik ya. Tapi gak ngomong ke gue. Dia ngambil mik aja ngomong. Padahal lebih panah bodyshaming ya. Padahal us ngomong guru gendut lah. Ini anjing gue yang kena kan. Astaga. Sakti banget nih orang emang. Maksudnya nada gue dalam berkomedi itu kadang-kadang dianggapnya dua. Ya emang aneh orang becanda banget gitu. Iya. Tapi di sisi lain kayak. Hanya kayaknya becanda gak nyampe sini deh gitu. Antara dua itu. Nah kalo gilang itu kan maksudnya ekspektasi dia ketika ngeliat dia kacamata. Serius. Kembeja flanel kota-kota kan. Apa coba. Relasinya dengan tubuh seperti itu kan ya orang culun kan. Orang baik. Orang baik gitu. Terus tiba-tiba ngomong. Baru mulai. Tau ini gak gue pinter-pinter. Pinter-pinter masuk sini. SMA ini dong. Gitu. Gak ada gue nyebut SMA ini dong gak ada. Iya. Tapi diantara orang ini becanda berarti paling aman gue lah. Nah ini. Tapi kan paling aman pada masa itu. Orang disomasi. Pada masa itu. Pada masa itu becandaan gue paling aman daripada orang ini. Tapi tujuh tahun kemudian. Tujuh tahun kemudian saya disomasi. Oleh suku sendiri. Suku sendiri. Yang dari suku itulah kamu mendapatkan pundi-pundi hidup ya. Iya. Aneh. Jadi itu Boris kan sering bilang ke gue kan kayak. Us. Jangan terlalu maju nanti bisik kata-tabrak gitu kan. Selalu gitu mau gue becanda dimana. Us us. Eh 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 eh. Gitu. Kayak floor director. Peningat. Boris pengingat terus. Pokoknya ngingetin terus. Pokoknya kalo kita minum terlalu banyak juga dia juga yang. Udah udah udah. Udah udah udah. Nikmatin dulu. Pokoknya dia floor director kita bertiga lah. Urusan yang bandel-bandel. Jadi pas. Waktu itu. Kita sempet mau ngajakin dia di Youtube. Terus dia bilang kayak. Hoream katanya. Youtube pangga. Gini-gini. Anti. Kita nomor-nom doang kan. Kita udah jalan boring waktu itu kan. Dia masih belum bisa. Belum mau. Karena bayangkan gue kan kalo Youtube gue gak bisa untuk seasik yang. Iya gak bisa dia. Asa enteng gitu. Untuk ngomong sendiri depan kamera tuh. Terus untuk cerita-cerita kayak gitu tuh kayaknya dia bukan tipikal yang seperti itu. Udah lah gue mah. Apalagi kan off air hampir tiap hari kan. Buat apa sih Youtube. Kan Prince of stand up comedy. Youtube tuh apa sih ah. Komika korporat nomor satu. Ngeri. Gak nomor satu dong. Nomor satu dulu masih mongong. Mongong. Setelah banyak tingkah laku jadi nomor satunya calontong dong. Nomor duanya tetep. Nomor duanya Abdel Arian. Ya pokoknya dia gitu. Terus dia bilang. Us. Mana tog harap ting lah gitu. Di sosial media tuh gini-gini. Udah ceramahin aku tuh sama si Boris kan. Yaudah yaudah. Gak intinya mah gini Bor. Sebenernya cerita. Biar orang tau karakter kita gimana. Jadi akhirnya mereka jadi paham apa yang kita lakuin gitu. Setelah ngomong gitu kan. Sebenernya ada. Ada base nya. Ada dasarnya. Tidak cuman langsung ceplos-ceplos. Gak jelas gitu kan. Terus dia bilang. Gak cuma ngingetin aja kan temen gitu. Suatu hari. Sama si. Wah. Wah. Ketiga. Orang ini kan selalu di zona aman. Tidak melakukan apapun tingkah laku yang membuat dia di beci masyarakat. Iya. Kenapa tiba-tiba dari situlah dia dendam. Oh iya. Guswara akhirnya hadapiin gitu. Dan waktu itu Uus ngasih tau. Nih Bor. Ibarat kata kita lagi ada di tebing. Kita dapat pemandangan indah kalo duduknya paling depan. Iya. Dia ngasih analoginya seperti. Jadi. Kalaupun suatu hari nanti lu jatuh dari tebing itu. Karena terlalu depan lu duduknya pengen pemandangan indah itu. Ya gapapa lu pernah ngerasain indahnya pemandangan disitu. Iya. Daripada duduk-duduk di belakang. Gak keliat pemandangan indah. Tapi ujung-ujungnya jatuh juga. Jadi kayak gue nih. Gue main di tebing nih. Ibaratnya kita bertiga nih ya. Kita bertiga. Dia ini orang yang tau posisi. Jadi kayak disitu kayaknya gue gak nyaman. Disini gue gak nyaman. Gue menciptakan tenda gue sendiri. Di belakang aja. Iya. Gak perlu pemandangan indah. Iya. Yang penting udara segar. Iya. Iya bener-bener. Sejuk. Yang penting bisa update di sosmed lah. Kamu kemana aja aku di gunung dong. Atau yang segini ya. Debbie aku cinta kamu gitu. Debbie kapan naik gunung? Enggak. Debbie kemarin naik gunung. Gila gak mau. Oh yang pura-pura covid. Yang pura-pura covid. Covid beneran aja. Beneran loh gue. Yang dia pura-pura. Guys besok siapa yang lagi. Mau naik gunung barang sama aku. Tapi intinya gitu. Kalau gila tuh tipikal yang bikin. Tenda. Bikin tenda. Bikin senyaman mungkin. Pokoknya ini gaya gue. Tapi gue gak mau munafik. Kalau dua-duanya bisa gue liat. Bisa gue nikmatin. Gue emang tipis-tipis banji jumping. Di tebing ya. Di tebing. Emang sukanya emang kayak. Dua duduk gini kakinya nih. Bawahnya udah juran nih. Gini-gini kakinya ya. Atau kadang gue di tebing gini satu tangan. Eh bisa nih langit. Eh bisa nih. Gitu. Nantangin. Nah Boris itu di hutan. Di belakang tebing itu ada hutan. Nah Boris itu nyaman tuh di situ. Dengan off air-off airnya tuh. Ada banyak buah di hutan. Ada buah. Ada apa segala macem gitu. Ngingetin gue mulu kan. Us. Gak usah disitu untuk menikmati hidup. Aman-aman disini juga oke loh gitu. Siap Bor. Gue nyemplu. Ternyata gue terselamatkan. Ternyata. Wah disitu jadi wahana. Di juran gue tuh jadi wahana. Nah Boris bilang ya. Ah ini mah tetep tidak menarik. Dia bilang. Terus akhirnya dia makan di dalam. Terus kayak. Sini aja dong aman-aman. Dimakan harimau. Lehernya. Di hutan. Di hutan. Dia gini tolong us. Tolong us. Karena saya punya wahana kan. Otomatis ada spare duit lebih nih. Eh baru aku obati. Gitu. Pas udah sembuh baru mau ke hutan lagi. Tapi. Enak disini Us. Enak disini Us ya. Emang agak-agak tipis-tipis jurang. Emang seneng ya. Gini iya. Gitu. Ya Us. Beruntung. Karena jatuh ke jurang. Ada jaring. Iya bener. Gak mati. Gak mati. Boris di gigit. Cuma sedikit aja. Cuma ke krowot lah. Gitu. Krowot sih. Akhirnya di tenda. Anji udah gak ada Boris di belakang. Gue sendirian. Eh ikutan dong. Walaupun Boris abis gigit. Abis itu dia minta maaf ke macannya sih. Saya Boris bokir kepada para macan. Minta maaf kalau saya di hutan makan makanan kalian. Abis itu macannya baru. Jadi. Tapi di antara kalian yang pernah minta maaf cuma Boris? Boris. Saya pernah. Video video. Ya kan kalau gue waktu itu kan minta maaf. Statement waktu itu kan ke MUI. Boris di live IG TV. IG TV. Boris ke ibunya ya? Karena gak lulus. Gilang. Gilang. Kalau gilang ke ibunya. Karena gak lulus. Terus gabungin nih belum nikah. Jadi minta maafnya ke ibunya. Jadi gak bisa orang nanya-nanya. Sama satu lagi covid. Sama covid ya. Minta maaf. Nyusahin keluarga. Misalkan nanya. Nanya. Di antara kalian kayaknya kita berdoang karena masalah. Masalah kita terlihat oleh masyarakat. Kalau gilang masalahnya cuma dia yang lihat. Dan keluarganya. Dan keluarganya. Dan keluarganya. Adil. Jadi adil bertiga. Masuk ke statement berikutnya nih ngomongin Gilbas. Gilbas ini memang pembagang rahasia gelap kehidupan para komika? Bukan rahasia gelap sebenernya Kak. Apa? Tapi. Banyak apa ya. Karena gini kok. Misalnya kan suka ada drama-drama lah. Suka ada siapa musuhan sama siapa. Gak musuhan lah. Agak berantem berantem. Ada yang musuhan tau sebelah kiri gue. Ya. Sama institusi kalau itu. Eh sama institusi? Kadang sama komik juga kan suka ada yang gitu kan. Nah kalau gue tuh biasanya. Misalnya Uus sama siapa gitu. Gue gak ada masalah sama Uus ya gue berteman. Walaupun gue temenan sama Uus. Kalau gue gak ada masalah sama si orang itu. Ya gue temenan juga. Akhirnya gue kadang suka dapet gosip dari dua sisi gitu loh. Dan gak tau kenapa orang kalau ngeliat Gilang tuh lagi-lagi karena ngeliat. Eh Gilang bukan ancaman gitu. Jadi yang ini cerita, yang ini cerita. Jadinya gue dapet banyak cerita. Sampai suatu hari gue bilang Gilang ini double agent. Sebutannya adalah dulu sempet ada Gilang tuh sebutnya double agent. Double agent. Itu. Bukan maksud gue sengaja. Emang gue ada masalah sama dia kenapa jadi harus benci juga kan. Gitu. Akhirnya gue dapet cerita dari dua sisi. Yang mana gue ceritakan juga ke orang-orang yang tua. Gitu. Tapi anehnya kan biasanya ini orang-orang kayak Gilang ini biasanya dibusuhin kan. Misalkan kayak tiba-tiba ntar gue dan orang yang diomongin itu yang beda. Jadi berantem. Jadi berantem kan gara-gara Gilang. Ini gue sama dia jadi ketemu dan jadi ngobrol jadi berantem. Tapi kita tidak pernah sebut kayak. Lan lu silang. Gak pernah. Kok lu ceritain cerita gue ke dia. Iya gak pernah. Oh berarti gue VOC juga gue ya. Betul. Aduh domba aja ya. Tapi gak pernah disalahin VOC nya kan. Iya. Gitu dia kerakuan dia. Double agent dulu kita sebutnya. Iya jadi dapet ceritanya dari dua sisi. Karena gue gak ada masalah ya kenapa harus ikut berantem kan. Gak usahlah. Coba lu pernah menengahi apa dan apa aja coba. Apa aja. Gak menengahi ya apa aja. Yang kita tau aja. Boris UU sama G dulu. Awal-awal lah. Itu gue tetep ngobrol sama dua-duanya. Terus. Boris sama G. Orang gak tau tau Boris sama G. Biar tau. Kan lebih dahulu Boris sama G dibanding gue sama G. Boris sama G. Imbasnya ke gue sama G. Iya kan. Yang gue sama dua-duanya sampe sekarang masih baik-baik aja. Uus juga udah baik aja kan. Oh gue udah baik banget. Bor. Baik aja. Lihat wajah ini. Kalo batak mau ini. Kalo dia bisa baik banget ya gue baik aja. Iya. Maksudnya kalo gue kan. Kalo misalnya kan. Pertemanan kita kenapa sampe saat ini awet-awet aja. Kayak misalnya Gilang nih. Double legend kesana gitu. Kita gak bilang dia berhiana. Teori emang temen dia. Banyak. Dan Gilang tuh. Paling nyakitin kalo ngomong dalam pertemanan nih. Apa misalnya. Misalkan gini. Lang. Banyak ya yang nyakitin nih. Boris juga tau kok. Istilah-istilah Gilang dalam berteman. Apa-apa. Lang lagi dimana. Rahasia. Itu. Satu. Kenapa mesti jawab rahasia. Itu dia. Itu dia kan. Satu. Itu satu. Kedua. Kedua. Nanti lu baru confirm ke dia ya. Lang. Jalan yuk gitu. Us. Baru aja minggu lalu gue jalan sama lu. Masa jalan sama lu lagi? Itungan. Oh yaudah gue bilang gitu. Terus liu dong yang mau ke rumah dia. Oh iya. Lu yang mau ke rumah dia. Lang. Gue kan mau ada syuting. Gue kan dari siaran pagi. Terus sorenya ada acara. Lang. Terus gue bilang kayak. Lang. Boleh gak gue nupang tidur di rumah lu? Terus? Terus. Terus. Enggak. Enggak boleh. Ah lu bercanda lu Lang. Orang cuma nupang tidur. Enggak ngerepotin kok. Gue bilang gitu. Enggak. Gue gak mau diganggu. Enggak kan. Gini. Kenapa langsung membelah diri? Dingin ternyata. Dingin. Gue gak tau ini namanya apa ya. Dingin. Itu namanya. Dingin. Lo gak tau aja itu. Itu dingin. Bagus. Itu dingin. Bagus. Bagus. Itu tuh tidak ada empati. Bagus. Bagus. Gak gitu dong. Iya. Salah tadi gue mulai dengan. Gue gak tau namanya apa. Dingin lah. Ya itu dingin dan tidak ada empati. Masihnya kayu. Gak punya perasaan gitu. Hatinya terbuat dari kayu. Kenapa lu bilang. Kadang gini kan. Rahasia misal. Kenapa? Rahasia dulu. Kenapa ada hal-hal yang tidak mau dikasih tau sama temen. Itu iseng aja. Iya. Kan katanya kan. Makin deket kita sama orang tuh makin. Bercanda. Makin apa. Nah itu. Tapi mereka buktinya tidak menganggap itu bercanda. Tapi kan akhirnya ketemu juga. Akhirnya janjian juga gitu loh Kang. Lu. Mendingan nih. Gue lawan satu lagi. Iya. Maksudnya. Maksudnya kalau dari gue kan. Oh jadi lu menganggap gue lawan. Gue gak ada ngomong apa-apa lu. Gak ada ngomong apa-apa lu. Dari tadi Uhus doang lu yang memutarakan. Gue gak ada ngomong apa-apa. Terus yang tadi yang. Soal Uhus gak boleh tidur. Nah ini. Itu tuh. Kadang gini. Kadang gini. Gue kan. Kadang tuh lebih seneng di rumah. Ngapain. Diem di rumah. Gak kemana-mana. Iya kan. Lu gak diajak keluar. Nah. Tapi dia kan ke rumah gue. Masuk ke zona gue nih. Berarti kan gue gak sendiri lagi gitu loh. Ya kan bisa aja. Kadang gue ada ininya nih. Gue merasa tuh gue ada kuota untuk bersosialisasi. Kayak misalnya kemarinnya gue abis pergi udah sosialisasi cukup. Berarti hari ini gak usah kemana-mana gitu. Berarti lu hitungan dalam. Bukan masalah kemana-mana ya. Bagus. Bagus. Tiga lawan satu. Siapa yang mau ke rumah gue tidur? Ayo. Semua-semua besok. Bagus. Daripada balik ke Bandung. Malam ini tidur rumah gue. Pulang ke Bandung besok. Tapi kan kalau lu bilang ada kuota-kuota. Berarti lu hitungan dalam pertemanan. Oke. Gue sudah pergi beberapa hari sama dia. Sekarang udah cukup. Bagi diri sendiri aja kan. Kayak biar udah nge-charge lagi. Tapi kan dalam bertemanan tidak begitu lah. Aduh salah gue selama ini. Gak tapi dari situ gue belajar. Masalahnya ngomong sering sholat. Jadi gue kayak gini. Iya bener. Kayaknya bener. Gue gak salah. Tapi dari Gilang gue belajar untuk kayak ada variabel lain dalam berteman gitu. Jadi kayak Gilang tuh misalnya ditanya kayak. Lang ya kita jalan yuk gitu. Us. Temen gue gak cuma lu ya. Dia ngomong begitu. Lu bayangin. Harusnya kan kata-kata itu munculnya dari mulut gue kan. Yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi itu munculnya dari mulut Gilang. Eh temen gue gak cuma lu ya gitu. Karena gue pengen tau misalnya gue bisa pergi. Dari mana lang? Dari sini. Sama siapa tadi? Bukan urusan dia dong gak sama siapa. Ya itu kan menandakan bahwa kalian deket akrab. Iya. Bukan urusan lu emang temen gue lu doang gitu. Berarti lu tidak menganggap sedekat itu dengan mereka. Bukan. Bukan. Tapi emang gayanya Gilang dari dulu berteman-temannya begitu. Begitu. Kayaknya us agak sakit hati Kang. Dulu waktu gue di Bandung ya. Waktu gue. Ini dibahas lagi bangsa. Waktu gue ngekos di Cimblewit deket kampus deket Unpa. Emang kosan gue dari awal gue ngekos gak boleh ada temen nginep. Keluarga pun gak boleh. Suatu malam habis open mic atau habis apalah. Dia kan punya motor dulu. Gue diantriin tuh ke Cimblewit. Set gue turun. Udah malam nih Lang. Gue boleh nginep gak? Gak boleh us. Dia tuh dikira gue bercanda. Masa gak boleh? Iya emang gak boleh peraturan dia kayak. Kosan apaan aja gak boleh temen nginep gitu. Cowok lagi kan. Iya. Secara beliau kan dulu hidupnya di Jatinangor. Orang gak kenal pun boleh nginep. Ginep. Bahkan gak kenal satu malam doang boleh nginep. Jadi dia kira tuh gue bohong kalo gak boleh tidur di kosan gue. Bahkan itu waktu malam digemuk gue aja harus lewat kolong Kang. Gimana mau ngajak dia nginep gitu. Dia agak sakit hati kayaknya disitu. Udah sama di kosan gak boleh, ke rumah gak boleh. Iya itu kan jadi nomornya. Dua kali ditolong. Kayaknya dia emang gak suka sama gue. Tapi kok yang berteman terus. Kayaknya Gilang cuma pengen harta gue. Enggak dong masa itu dia lebih kaya. Iya betul. Itu betul. Den Mas Gilang kan panggilannya. Den Mas. Den Mas Gilang. Den Gilang hari ini mau pake mobil yang mana. Mas. Mas. Mas Gilang doang. Gak ada deh. Jadi si Gilang tuh. Gue tuh mikirnya kayak. Anjing tete gak punya. Tapi sosokan gak mau diinepin. Gitu menurut gue. Tete kagak ada. Selebgram bukan. Anjing gue nginep di kosan dia aja. Kak gak boleh. Emang peraturan kan. Emang peraturan. Tapi lu gak bilang. Emang peraturan gak boleh. Gak percaya. Kayak aneh. Lu aneh masa gak boleh nginep gitu. Maksudnya kayak. Kan gue liat gila culun ya saat itu. Maksudnya gue gak tau backgroundnya kalo dia juga bandel gitu. Gue gak tau. Karena dia kan culun. Pemban. Tuh. Dua. Tiga. Nah. Di edit tadi ya. Biar gampang. Jadi. Gue kan gak tau. Maksudnya. Untuk ukuran Gilang yang biasa. Iya. Tapi dulu kita juga belum sedeket itu. Saat itu. Orang kita main dulu. Main-main habis open mic. Main open mic. Nongkrong ngobrol ngobrol. Maksudnya. Secara hobi. Suka mainan dan segala macem. Gue juga suka. Cuma gue gak ngoleksi. Karena gak punya uang. Dia ngoleksi. Gitu. Kayaknya itu. Karena kehidupan Jatinangor terlalu bebas. Jadi dia melihat semua kosan bebas. Iya. Berarti lu pulang dengan perasaan sedih. Tapi lu kan ke Jatinangor. Ke Jalaprang. Iya. Maksudnya. Ya di Jalaprang. Cuma kan. Ya di Jatinangor. Berarti mungkin pada saat malam itu. Di Cimbeluit sebelah Unpar itu. Mungkin dia agak merasa. Kayaknya gue gak sedeket itu. Dia sama Gilang. Iya. Tapi emang ada sempet. Sempet gitu. Misalkan kayak. Ya emang gak boleh loh. Misalkan kayak. Udah sama dia begitu kan. Terus kayak. Gimana? Rahasia. Itu tuh kayak. Bener gak sih ini teman-teman sama gue. Tapi kalo lagi ketemu. Kalo lagi ketemu. Akram. Gini banget akram. Gini ngobrol kayak gini. Tapi pas lagi. Komunikasinya cuma lewat. Handphone. Whatsapp gitu. Kayak apa ya. Kayak apa ya. Kayak. Cewek yang ketemu di Tinder. Apa dimana gitu. Yang kayaknya. Di chat kayaknya. Anjing judek banget. Pas ketemu. Anjing. Seru. Kayaknya dia suka deh sama gue gitu. Tapi pas udah gak ketemu lagi. Ilang gitu. Karena dalam. Kadang-kadang pertemanan. Apalagi orang Bandung. Kan ada rasa. Menjaga untuk gak enakan. Iya. Nah dia ini gak ada. Si Gilang ini gak ada. Ya kalo enggak ya enggak gitu. Emang dingin. Gue dingin. Tangkanya dingin. Iya kan. Kadang Uus nih. Uus pengen ngebilangin ke gue. Tentang suatu hal. Uus ada. Tapi kalo dibilangin nanti. Gak enak. Gak enak nih. Terlalu. Jauh lah obrolannya. Takutnya. Kalo gila enggak gitu. Apa yang dia pikirkan. Apa yang dia rasa. Yaudah disampaikan. Udah gitu. Tapi jadinya kita sebenernya speak up. Dengan cara kita berbeda sih. Kalo gue kan masih kakau ke temen. Kayak masih banyak kayak. Udah temen gitu. Masih ada gitunya. Nah gila kesitu enggak. Tapi kalo buat ngomong di sosial media. Hal-hal yang. Terlalu tajam. Tidak. Menjaga image. Masih menjaga dia. Tapi kalo Boris. Boris itu kayaknya. Speak upnya ke dirinya. Enggak kurang. Dia kalo speak up ke yang lain-lain kurang. Kalo ke rumah tangganya. Kertakannya. Dia sangat. Fokal. Kok retak sih Uus. Kan my lovely wife. My lovely wife. My lovely wife. Kan ada kesenian fase retak. Tetep utuh. Ada. Lalu orang-orang banyak yang nanya. Beneran ya mau pisah. Enggak. Gue bilang enggak. Kacau. Gila lu bilang. Kacau sih Uus. Black and bad. Karena dulu awalnya ada obrolan kita. Gue misalnya gak ada Boris nih. Gue ngomongin Boris. Boris beneran ya gini-gini. Wah gak tau gue Uus. Tapi ini kemarin gitu. Gue kasih berdua sama dia. Kalo gue nanti sama Boris. Gila gimana sama Debbie. Aduh gak tau. Lu kasih tau lah. Jangan lalu aja lah. Kayak gitu. Jadi kita sama-sama kalo lagi. Gak ada tuh. Cuman ya gitu. Cuman ya kita tau. Kalo kita lagi diomongin sama kita tau. Udah. Ya udah gitu. Pake statement terakhir. Statement ketiga. Boris emang pernah gak dianggap anak sama orang tua. Karena jarang pulang ke rumah. Kita udah ngobrol langsung sama ibunya ya. Ada apa dekatan gue yang ngobrol langsung sama ibunya Boris. Bener itu. Buat klarifikasi. Coba Boris. Jawab Boris. Kenapa? Iya pernah. Berapa hari emang gak pulang ke rumah tuh paling lama? Oh hari? Bulan. Bulan kan. Bulan. Udah gak sholat, gak pernah pulang ke rumah. Kan ya dong Kristen. Gak harus sholat tau. Kan sholat. Udah gak ke gereja. Gak pulang. Begitu. Logikanya gini aja. Gue kan dari Jakarta kuliah di Bandung ngekos. Iya. Boris rumah di Bandung. Lahir di Bandung. Kuliah di Bandung. Kok ngekos? Padahal Marga Hayu doang. Itu dia. Marga Hayu Cimbuluit ada angkot sekali kalo mau kan. Iya. Gimana mental lah. Memang bakatnya kan udah bedegong ya. Gak mungkin. Maksudnya gak mungkin kalo Boris dikosan pengen ngekos kan gak mungkin kan. Dia cuma pengen me time. Jadi kayak. Enggak bukan. Kata ibunya buat belajar. Buat belajar. Kan lebih deket ke kampus dan itu emang buat belajar. Memang studi- studi. Tante Melvin bilang mau buat belajar. Iya. Walaupun sebenernya Tante Melvin tau. Iya. Karena dia guandel. Tau. Murah-murah aja. Iya kan. Berapa bulan gak pulang? Itu sebelum ngekos ya gak pulang ya? Udah ngekos. Udah ngekos. Udah ngekos. Tapi sebelumnya juga sering. Seberapa lama? Rekor paling lama gak pulang ke rumah? Awalnya kan kita coba-coba sehari dua hari. Ya kok gak dicariin. Berarti di ACC dong ini. Kamu tau diri ya kok gak dicariin ya. Gak dicariin. Oh oke gak apa-apa. Hari ketiga baru mulai. Mana kok gak pulang. Blah-blah-blah. Waduhin mah dikosan. Gini-gini. Coba lagi. Satu dua tiga hari. Empat hari lima hari. Fine-fine aja. Mulailah tuh seminggu itu adalah normal. Gak pulang gitu. Coba dua minggu. Eh kok gak dicariin juga. Asik juga. Tapi duit ada terus. Dikasih terus. Ongkos segala macam duit. Makanya sekalinya pulang. Minta ongkos buat dua minggu gitu. Oke-oke aja emak gue. Gak tau lah emak gue maksudnya menghina. Sekalian aja sebulan. Oh si bos. Sebulan. Padahal proposal kan dua minggu. Di asisnya sebulan. Oke dong. Barulah sampe. Pada saat pindah rumah itu. Yang gue pulang ke rumah. Rumah gue udah jadi supermarket. Itu mincu banget. Keluarga udah pada pindah. Iya. Keluarganya gak ngabarin. Gak ngabarin. Karena pengen balas dendam. Iya. Gak ada care-care sama keluarga gitu. Sampai awalnya kamu udah ngasih tau. Jadi waktu Boris ke rumahnya. Udah jadi warung. Udah jadi warung. Ditelefon kan ibunya kan. Biar kau rasa itu-gitu. Gue marahin dulu. Coba kan aneh. Masa anak sendiri nelfon ibunya. Bu rumah kita dimana ya? Anak macam apa? Haci. Wah haci. Gimana coba. Gue nanya di depan rumah gue tuh. Ini Margaya di bloknya. Mah. Kok udah jadi supermarket ini? Gue tuh 1988 juga agak malu. Masa iya sih gue nanya hal begini. Tapi yaudahlah mau gimana lagi. Karena besok kan adalah bayaran kuliah. Memang mau gak mau. Itu buat ngambil duit. Pulang untuk ngambil duit. Dan ibunya juga sadar kalau Boris tuh pulang kalau ada duit pengen ngambil duit doang. Dikasih tau nya berapa lama? Apa ngasih tau apaan? Rumah barunya. Ditelefon satu. Satunya juga dikasih tau. Cuma dimarahin dulu. Cuma kayak orang goblok aja. Dituntun oleh ibu sendiri untuk ke rumah sendiri kan gitu. Padahal kondisinya sadar. Tidak mabuk. Tidak kenapa-kenapa gitu. Gak ada kekurangan fisik. Gak ada. Gak ada apa-apa gitu. Jadi sambil di motor. Masuk sini. Oh iya. Oh ke kanan. Oh iya di blok apa? Oh blok ini. Yang mana rumahnya? Oh ini yang pagar ini. Oh yaudah. Terus diung. Kamar aku dimana? Belunjang. 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 Kamar gue kebagian kamar sisa. Udah kamar sisa. Udah kamar sisa. Udah atap gitu. Udah segitiga gitu. Syukur-syukur masih dikasih sama rumah. Minta kamar. Lucu banget aja. Minta kamar. Akhirnya lu di house tour di rumah sendiri ya? Atau ibunya. Jadi Boris ini kamar mandi. Silahkan. Itu setelah pulang. Gak pulang berapa lama? Kok bisa tiba-tiba mereka pindah? Udah lama banget berarti. Iya udah lama. Dua bulan kali ada lah. Kan proses berubah jadi supermarket. Karena memang dari awal desainnya sudah minimarket. Jadi awal kan sudah minimarket desainnya. Toko Boston itu kan maksudnya sebelum ada Indomarkt Alfamart. Dia sudah konsepnya sudah begitu. Apa pintu kaca ya? Pintu kaca. Minimarket lah. Minimarket model lah. Jadi Carrefour ya waktu itu ya? Tanya kaget ya. Loh kok jadi gede banget ya? Itu mah di bypass. Itu mah di bypass Carrefour. Jadi Transmart kalo gak ada aku. Udah roller coaster segala ya. Keluarga Bandung yang di Margahayu silahkan mampir ke minimarket Boston ya. Udah gak ada. Udah jadi Alfa itu. Sekarang apa? Sekarang jadi tempat laundry. Tempat laundry. Tapi bukan punya keluarga? Kan dikontrakin. Oh dikontrakin. Masih. Tetep cua. Tapi kalo dari dulu di Margahayu pasti tau toko Boston. Toko Boston. Tapi emang berarti Boris kan sejarahnya berulang. Kayak gue bermasalah sama beberapa hal waktu gue lagi manggung. Macot gue jadi masalah. Boris juga sama dengan kiiren itu. Boris, tiap malam kan live music. Iya. Kenapa jadi live music nih? Live music, live music. Bahkan saya melihat artis yang lebih banyak kerjaannya dibanding Boris. Kayaknya tidak tiap hari live music. Boris ini tiap malam live music di beer garden di Kemang. Sama yang home band yang itu. Nonation. Nonation. Kalo seada yang bukan nonation pun dia ikut ke tempat temen-temen yang pengacara. Ikut. Entah kemana. Antara dia di SCBD atau di Lebak Buluh setelah lu adekan. Sampai akhirnya kita udah kasih tau. Bor, jangan gitu lah. Ntar lu lama-lama istri lu pergi lu dari rumah. Jadi baru di bercandain gitu. Dia bilang kayak, enggak lah. Enggak lah. Santai kita. Pas pulang istrinya ke Medan. Udah gak ada. Udah gak ada. Pulang mabok. Pulang mabok. Ketok-ketok pintu. Kau dimana? Pulang ke Medan. Saya kan gak pernah melarang gitu. Kadang-kadang. Tapi kan jauh. Gak apa-apa dong. Dia ke Medan. Oke kalo begitu. Cari tiket ke Bali. Gimana? Coba. Gimana? Bagus kan? Luar biasa. Luar biasa. Tapi kalo menghadapi kayak gitu yaudah. Gak usah terlalu dipusingin banget. Balas dendam lagi ya. Bukan balas dendam. Dia ke Medan ke rumah orang tuanya. Pengen ketemu nyokapnya kangen. Monggo sih. Terus kenapa lu ke Bali? Kenapa gak ke Marga Hayu? Ketemu ibu lu juga. Aduh. Kenapa ya? Aku suka duris. Kenapa ya? Duris kalo sudah terpojong cuma bertanya. Pertanyaan yang terakhir. Kenapa ya? Kenapa ya? Berarti udah mentok. Kenapa gak kepikiran ke Bandung? Orang tua tiba-tiba ke Bali. Oke kamu ke rumah orang tua. Oke aku ke Bali. Betul. Kenapa ya? Tapi gak cuma berarti di Bali. Abis dari Bali kemana Bor? Jogja. Dulu itu dulu. Berapa lama Bor? Dua minggu lebih. Pantesan saja retaknya. Enggak dong. Enggak retak. Coba. Kalo tidak retak mah tidak mungkin begitu. Tapi kan aku gak pernah ngelarang. Dia mau ketemu Mama Abong. Ini akhirnya. Dia ke Medan. Gua Bali dan Jogja. Kita sampe teleponan bareng. Mau bulan 8. Itu hanya terjadi pada rumah tangga yang bermasalah. Betul. Orang kalo ngeliat barengnya retak. Aduh ambil lem mah buru-buru. Oh retak nih. Jadi udah sekalian. Sekalian dihancurin. Suami istri. Istri ke rumah orang tua. Suami jalan-jalan. Gua gak pernah melarang kalo istri gua mau jalan-jalan. Mohon gua silahkan. Tapi kan dia bukan jalan-jalan. Dia ke rumah orang tua. Lah iya. Memang kebetulan dia sayang sama orang tua. Betul. Sudah mulai tidak make sense. Dicari-cari jawabannya. Ya sudah jelas dia sayang orang tua. Tapi pertanyaannya apakah lu sayang istri lu? Sayang banget dong. Kenapa gak disusu ke Medan? Ngapain? Itu kan. Itu kan. Boris dulu. Boris yang dulu. Tapi dulunya Boris itu 3 hari lalu lah. Betul. Dulunya Boris. Betul. Makanya disemprot ketika datang My Lovely Wife. Netizen ini. Belum pernah. Oh belum pernah. Sama sekali belum pernah. Bukannya kemarin katanya akhirnya kedatangan My Lovely Wife. Belum. Itu tuh baru diusahakan supaya datang. Sampai kemarin kita bikin jebakan PCR. Jadi kita waktu sebelum kemarin kita mau ke Bali. Kita kan ada bikin PCR kan dulu juga kan buat izin naik pesawat kan. Ternyata dia datang bawa My Lovely Wife. Bawa dia setelah langsung. Karena mau sekalian ke Bandung. Ke Bandung sekalian. Jadi PCR aja langsung sekalian kan. PCR nya kan di Andara. Terus ya mau sekalian berangkat ke Bandung tuh mau Natalan. Gak mungkin lah gue ke Andara. Terus jemput lagi ke rumah lagi terus baru ke Bandung. Gak usah lah. Iya. Terus gading melihat ada My Lovely Wife langsung. Yuk kamera mana yuk. Gitu. Langsung bodo amat. Pokoknya yang penting kita lihat istrinya Boris. Ada My Lovely Wife. Oh. Jadi cuma video itu doang. Kedatangan My Lovely Wife ke Andara. Betul. Itu juga gak ada disemprot. Gak ada dimana-mana udah itu. Karena buat kita orang Sumatera nih untuk menunjukkan kemesraan suami istri itu di depan kamera itu agak tabu lah gitu. Agak jarang ada yang begitu begitu. Kenapa? Kenapa bawa-bawa suku? Itu yang gak memang kebiasaannya. Gak kebiasaannya. Jangan menggeneralisir. Bagus. Mohon maaf pada para macan. Yang sudah menggigir banget. Bagus. Bagus banget tadi. Bagus banget. Bagus banget. Kenapa? Bawa-bawa suku. Iya. Kalau buat gue dan keluarga gue. Jangan bilang untuk kami orang Sumatera. Untuk saya. Saya aja udah. Yaudah untuk saya. Untuk saya. Untuk saya nih. Yang mana sih ini orang Sumatera. Jarang gitu untuk menunjukkan kemesraan. Kenapa? Enggak ada romantis. Enggak alasannya apa? Apanya? Enggak maksudnya apa? Apa yang membuat tidak mau menunjukkan gitu. Kalau aku kan emang gak romantis orangnya. Kan gak romantisme cuma antara suami dan istri. Ini kan persoalan kepada publik. Ini kan tidak ada rusen dengan romantisme. Nah iya makanya karena di rumah pun sudah seperti itu. Apalagi ada kamera kedepan publik. Makin enggak dong. Di rumah aja udah enggak. Biasa aja di rumah. Gitu kalau bahkan di rumah. Oh berarti di rumah tidak harmonis? Di rumah ya dingin aja sih. Kayak gilang. Padahal di rumah istrinya mau ke dapur. Yang mau kemana? Tasia. Jadi gue ya. Yang aku main ke kamar kamu ya. Enggak, gak boleh. Lagi pengen meet time. Gitu. Itu siapa sih? Bor kasih tau Bor. Kang Solem mungkin belum tau. Apalagi video gue sama Bini lu. Apa yang begini? Enggak, orang-orang ini kaget. Kalau gue memang sama Bini. Gue hubungannya yaudah. Yang pasti-pasti aja ngobrolnya. Gak usah ngobrol-ngobrol sajak puisi prosa. Enggak. Yang gak semua juga perke gitus. Iya maksudnya. Video gue blablabla blablabla. Udah lebih dari tiga pertanyaan lah. Yang udah lah. Kita udah ini ya. Kayaknya udah kepanjangan bahasa-basi kita ini. Udah aja? Udah. Udah. Bahkan video gue ini ya. Three statement juga. Cuma tiga pertanyaan ini. Beneran gak? Hoax apa enggak? Udah. Mereka kaget denger itu gue ngomong. Kayaknya bahasa-basi kita udah kepanjangan ini. Yang gue bilang. Iya ya. Aku juga baru ngomong gitu. Tadi kata bini gue. Udah udah. Gitu aja kita yang. Gimana ya? Gimana? Ya itu lah. Tapi bahagia? Bahagia. Jadi mesti kita menjalani hidupan tuh sebenernya. Bahagia sih gue ya. Gak tau dia ya. Ini kan jawaban biar lucu. Biar ger aja gitu. Tapi emang jok-jok sih kita. Soal rumah tangga Borisnya emang emang. Dulu diawalinya emang dari kita berdua. Iya. Karena kayaknya awalnya muncul juga diboring bokir ya. Iya. Jadi awalnya diboring bokir terus kayak awalnya gue cuman merepet tipis-tipis. Dia dulu belum iya kan. Dulu dia belum ada tambahan jokes gak ada kayak. Udah lah. Udah lah dinatang. Jangan dibahas. Udah lah dinatang gitu. Jangan dibahas gitu. Tapi karena nongkrong di tebing tadi ya udahlah. Ini kayaknya lucu. Iya. Dipertebal. Dipertebal. Gitu. Caranya gue nambah persona. Selain macan tadi persona gue sekarang adalah. Kertakan rumah tangga. Tapi berapa banyak orang yang nanya ke istri. Kalian retak. Banyak. Ini ya gara-gara si bangset ini mohon maaf. Gara-gara si bangke ini nih. Kan dia bilang tuh Boris kalo instastory anak. Malemnya mau live musik. Sekarang tiap gue instastory anak gue. Yang mana itu udah hal wajar bagi bapaknya. Instastory anaknya dong. Iya. Tiba-tiba ditanya. Bang malem mau kemana nih. Kan banyak banget DM begitu. Kang Soleh yang instastory lagi main sama Iggy. Atau bangin tadi tiba-tiba. Kang Soleh malem mau live musik kemana. Kan hal wajar bapak meng instastory anak itu. Lumrah loh. Malah ditanya. Malem mau nongkrong kemana nih. Malem mau pergi nih kayaknya. Gitu. Tapi kan persona baru ini jadi laku aja 2020. Yang terakhir pernah ini waktu video sama Nikita Mirzani. Video sama Nikita Mirzani. Oh yang sama Lotus ya? Iya. Sama Nikita Mirzani terus. Nego lah. Berapa harga sekian. Gue bilang gak gak mau. Naikin. Kenapa? Buat uang ngelus dada bini gue. Gue bilang. Biar dia iya. Maksudnya kalo dengan harga yang cuma segitu. Tapi melihat video dengan Nikita Mirzani. Gondok pasti dia. Ini dia enak-enakan nih gitu. Harga diri gue sebagainya cuman. Naikin lah. Yaudah oke deh. Gue ada lepon. Nelpon lah sama bini gue. Nelpon kayak ada di rumah. Jadi segini ya. Oh ya udah gak apa-apa. Silahkan. Nah masuklah video itu kan. Beredar lah video itu. Tayang. Cus. Banyak yang DM bini gue. Karena makin mempertegas. Oh kayaknya bener. Bukan ya. Yang sabar ya kak ya. Katanya gitu. Yang sabar yang bener. Terus bini gue. Ini orang gak tau kali ya. Gue aja yang bininya baik-baik aja nih orang. Kok orang ini yang lebih tersinggung katanya. Yang sabar dia itu. Pasti bilang. Kak yang sabar ya kak gitu. Kayak Irma pengen jawab kayak. Udah dari 2 tahun lalu. Udah dari 2 tahun lalu. Sabarnya udah lewat. Sekarang udah lewat. Udah lewat. Udah lebih ke. Udah lebih ke. Ya udah dosa-dosa lu. Dosa-dosa gue gitu. Emang kita kalau dibilang sefrekuensi ya sefrekuensi. Cuman. Ya kita tuh sebenernya gak butuh. Temen yang sama. Prinsipnya enggak. Kita cuma butuh satu frekuensi aja. Sisanya cara ngejalanin hidupnya masing-masing. Kita emang gak pernah mau ikutan. Kalau Boris tuh gabung ke Semprod. Karena waktu itu promo film. Iya karena kenal sama ganding di guru-guru gokil. Iya karena disitu tuh mau minum. Mau minum aja. Asalnya itu tuh kerjaan Diki harusnya. Bonita itu tuh yang jadi. Yang jadi karakter si Boris tuh Diki. Tapi gue gak tau waktu itu maksudnya. Ini anak-anak lagi pada syuting gitu. Udah dateng aja pengen minum bareng aja. Dan masa itu kan masa PSBB. Gak ada yang buka nih tempat minum. Ya udah. Minum-minum. Gak kuat Boris tuh. Harus minum nih. Gue harus minum dimana ya. Kayak kayak. Di syuting ada air. Di rumah tuh udah gak kuat dimana minum gue kan. Kayak. Gitu yang tadi bilang kayak. Bor. Misalnya Boris bilang. Aduh udah lama gak minum nih. Nah itu tuh. Udah lama yang Boris gak minum tuh kayak. Bang. Terakhirnya minum kapan Bor? Dua hari lalu lah. Gitu. Gitu. Kita harus. Mau ada PSBB ada apa tidak bisa menghentikan Boris. Tinggal di Jakarta itu. Tingkat refreshing kita harus dua tingkat di atas tingkat stress kita dong. Iya. Sama aja kita masih. Ini tingkat stress. Ini refreshing segini sama-sama. Gak akan puas itu. Emang stress Bor? Nah. Nah gini. Ini gue suka. Gini. Maksudnya stress itu. Stress karena penat dengan keseharian dong. Kerjaan. Kerjaan. Ada apa dalam lalu lintas. Iya berarti stress kan. Iya. Stress levelnya ada. Tapi bukan bersumber pada rumah tangga dong. Lo enggak siapa yang nanya kesitu kan. Oh iya enggak. Bagus. Bagus sekali. Orang gue cuma nanya emang stress. Iya. Cuma dua kata loh tadi. Emang stress? Dua kata loh. Jadi bukan gitu. Bapak. Ngacang-ngacang. Ngacang-ngacang mati. Dua kata loh. Karena kita komedi kan biar lucu aja. Oh iya. Biar ger aja gitu. Iya iya iya. Aduh. Terus lalu jawabannya apa? Jawaban tentang stress. Iya. Bukan stress. Penat. Capek, lelah pengen refreshing. Iya. Yang bikin lo lelah apa biasanya? Yang bikin lelah biasanya energi terkuras habis ya kan. Karena? Karena ya banyak pikiran. Karena? Banyak masalah mungkin. Karena? Enggak ada sih. Sejauh ini gue mengandalkan Tuhan aja. Menikmat syukur. Oke semua bagus. Banyak apa yang membuat lo jadi banyak pikiran apa? Karena udah kebiasaan aja memang tiap malem live musik. Hahaha. Kalo gak aduh kayak malem ada yang hilang gitu. Karena? Karena enak nongkrong us. Karena? Orang Padung. Karena? Senang nongkrong. Hahaha. Benar orang Padung nongkrong. Benar benar. Tapi memang yang bisa menyaingi IG story party Boris itu cuma gading. Gading betul. Sama. Iya benar sih. Iya kan tiap malem dulu sama. Itu 2016, 2018. Iya cuman bedanya kalo gading di tempat yang lebih mahal kayaknya. Hahaha. Betul. Itu betul. Cuman musiknya kalo tiap hari Boris beli koktel segelas-segelas ya lumayan juga. Tukang soalnya gope 700 ribu mah. Belum kalo temennya dateng. Saya pernah sekali melihat Boris lagi bina-bina santai di bar. Saya berdua. Tess, tess, tess. Boris! Eh! Wak, 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 wak. Ust. Pulang ga nih? Gitu. Bor, kita masih harus nyetir loh Bor. Oh. Yah. Ilang. Dibopong. Dibopong. Iya. Itu maksudnya kita lihat Boris kayak liat gading iya benar. Emang hampir tiap hari sih. Berarti duit lu abis banyak buat minum-minum Bor? Itu berkaitan emangnya orang nih. Mengenai hal itu ya. Iya kan gue nanya. Iya banyak. Jadi ada masanya gue masa balas dendam Kang soalnya. Apa balas dendam? Dulu kan kuliah serba susah. Mau ini itu tidak bisa. Stand up comedy apa segala macem. Barulah episode balas dendam. Lihat apa suka beli. Lihat apa suka beli. Lihat apa mau beli gitu. Sampai pada akhirnya menemukan titik nyaman. Tiap malam hiburan live musik. Gak main nyaman ini orang. Gak main. Gue pemain tunggal sendiri aja gue. Sendiri. Gak pernah ngajak-ngajak dia sendiri aja. Apa tahun berapa tuh Boris? Kita gak tau tuh. Berapa tahun berapa. Dari tahun berapa. Hilang gue masa kegelapan itu. Masa kegelapan itu dari 2014. Sampai 2017. Lama dong tiga tahun. Darkish. Dan sebelum itu kan kita masukin dark age. Masa itu gue sama Us udah lumayan-main bareng lah. Iya. Nah Boris kan sebenernya ada di tengah-tengah itu. Kadang-kadang aja muncul. Kadang-kadang muncul. Sebenernya cocok nih ngobrol bareng nih. Cuman nih dia lebih prefer ke kehidupan gelapnya dia. Party dan minum-minum. Gak tau. Gak tau. Gue gak tau kemana. Gak pernah tau. Gak pernah tau. Gue hidup satu kosan nih sama dia. Oh iya satu kosan kalian sih. Gue sebesar kosan setahun. Disitu tuh. Gak sampe setahun sih gue 6 bulan karena keburu hamil istri gue kan. Pokoknya kamar dia tuh kalo siang gak pernah ada. Boris gak pernah ada di kosan. Karena memang tidak pulang ke kosan. Nyangkut di kota. Wow. Iya. Jadi. Baksudnya kalo lu liat kita semua brengsek enggak. Jadi. Masing-masing kita tuh punya pengalaman masing-masing di bidang masing-masing. Jadi bisa saling ingetin dan bisa saling narik gitu. Sebenernya kalo dari sekarang ya. Tapi yang paling senang party Boris berarti. Boris hilang. Tapi. Yang paling. Royal. Kalo lagi party. Di one and only. Gilang. Apa sih? Apa sih kan? Bayarin. Kaget dia kaget. Royal gimana? Gilang sangat perhatian terhadap semua karyawan yang ada di bar tersebut. Dia tanya bartendernya. Siapa namanya bang? Sulit gak bang? Bekerja seperti ini? Gak pernah loh gue. Semangat ya bang. Gue yakin kerjaan lu kayak gini banyak orang yang ngeremehin. Tapi gue yakin lu bisa bang. Gak pernah anjing. Gak pernah ya orang lu lagi malas. Betul. Waiter. Bang. Thank you banget ya udah nganterin minumannya. Respek gue gak malu bang. Gue gilang bang. Meja sebelah. Sorry. Ganggu ya. Gue gilang. Gue gak pake kenalan. Boleh gue tuangin gak gelasnya? Bukan Royal. Gilang ketika mau jadi hangat. Hangat. Angat. Angat. Tanpa friendly. Brandly. Sama orang, jadi ramah. Jadi ada switchnya gitu ya. Mabok langsung 180 derajat. Berubah dengan aslinya gitu. Betul. Sekarang suka bisa bukain aurang gitu. Tahu. Kebulihan jiwa atau self healing. Kaya yang gue tau mas. Mas Aji juga. Memang gilang tuh pernah kita udah lagi nongkrong lah, minum gitu set. Udah beli botol baru lagi, kita udah oke. Terus tiba-tiba dia beli botol lagi. Kita udah mabuk deh. Ngapain? Gita aja udah gak sanggup ngabisin yang ada ini. Dibawa sama dia. Dibagi-bagi ke satu tempat gitu. Kurang ah ini. Kurang ah ini. Seriusan? Sampai abis itu ke kamar mandi, kita kira wani orang jackpot kali ya. Iya kan? Dia lagi berusaha mengingat, itu gue yang mana kapan ya. Jadi ke kamar mandi, ah gilang. Siak si gilang, kayaknya kayaknya itu. Yaudah gue ke WC tuh kan. Gue gue ke WC, ketemu dia. Tau gak dia lagi ngapain? Lagi ngobrol. Lagi ngobrol sama orang asing. Terus yang lang, ayo lang. Ditungguin gitu. Apaan sih lu? Tapi sama orang asing? Emang dia gak suka gue? Kira-kira gue yang asli itu yang mana kan? Lu harus mabok terus jadi. Berarti yang asli gue itu yang hangat. Yang asli gue yang hangat berarti ya. Hangat dalam literally hangat ya. Walaupun emang minuman menghangatkan ya. Sampailah kita di titik akhir, beres di tempat mau gak mau tutup. Pukul berapa pagi lah gitu. Setengah empat ya gitu. Nyala lah lampu. Pak, 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 pak. Ya kan bukan nyala selamat pagi kami dari Polda Metro Jaya. Enggak. Enggak rajia, enggak. Enggak rajia, enggak nyala aja. Pak, pak. Tutup biasa. Kayaknya sering ya Boris. Tau banget. Tau banget. Nyala. Udah, semua karyawan. Bang, salami. Makasih ya malam ini. Saya pulang dulu. Semua karyawan disalami sama dia. Satpam. Satpam di keluar. Bang. Abang Satpam disini ya bang ya. Bang, thank you ya. Udah jagaan tempat ini. Gue respect bang sama kerjaan-kerjaan kayak lu. Aduh, thank you ya bang ya. Thank you. Gitu. Semua. Satpamnya tuh tetepokin satu-atu. Satpamnya kan bingung ya. Tiba-tiba ada orang yang sangat-sangat ini kan. Masih ada temannya, kenapa gitu. Ya lagi mabuk. Karena dia kalau mabuk bukan kayak orang mabuk pada umumnya. Iya. Enggak. Jadi baik. Baik kan tapi jadi baik. Sambang rokok. Sambang rokok. Enggak tuh bercanda. Biar kalian senang. Enggak. Bercanda kok rutin. Enggak. Yang dia follow-follow. Dia follow-follow. Oh iya. Follow-follow apa? Yang lu misalnya. Enggak. Maksudnya apa? Yang ini masih ngobrol sama orang. Terus kayak ya ini Instagram gue ini gilang. Enggak karena dia duluan biasanya. Bang ini dong. Instagram lu apa gitu. Ada nih ini yaudah. Gue follow nih ya. Lu pernah lagi mabuk banget lagi di WC itu tuh. Tau gua. Di Bandung kan? Iya. Di Bandung gue inget. Terus yang lu bilang. Yaudah ini. Apa? Pinsa kira apa yaudah. Gue follow ya. Tuh gitu. Besok paginya gue follow. Besok paginya. Cawin gue follow siapa ya? Ini siapa ya? Gue follow. Jadi kehangatan itu sebenernya palsu. Ini kembali ke dingin. Iya. Jadi gue asli yang mana Kang sebenernya? Nah itu mungkin lu harus yang cari tau. Gila-gila. Oke saya akan cari tau. Biasa aja dong minum teh tawarnya dong. Sebenernya memang ada sifat baik dalam diri Gilang Bhaskara. Dia emang baik banget sebenernya. Cuman emang dia orang yang ngukur banget. Jadi misalkan kalau udah. Oke jatah gue sama Menama Us dalam minggu ini cuma sekali. Atau Ajis dua kali. Gak apa-apa. Tapi minggu depan Ajis sekali gue dua kali. Gitu dia tau nih kuota begitunya. Iya. Kalau udah kebanyakan keluar tuh kayak udah gak mau keluar lagi ya gitu loh. Ya gak usah dihitung juga. Gak usah dihitung kan. Tiba-tiba aja berasa hari ini gak mau keluar lah gak mau ketemu siapa-siapa. Gitu. 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 Ini nih yang diharapkan sama bini gue. Apa? Bo ya gue tuh ada pikiran kayak begitu ya. Udah sehari, dua, tiga hari ya di rumah lah gitu setelahnya. Gue sehari, dua, tiga hari kenapa gak 4-5 hari kan. Tapi istri, seberapa sering komplain? Kenapa? Seberapa sering? Kamu jangan keluar rumah mulu dong. Oh dulu. Dulu. Dulu tuh berapa hari lalu? Ini kan gue sama Irma kan berarti 5 tahunan. Betul, iya. Kan kita mirip-mirip nih. Iya dua tahun pacaran, satu tahun buffalo gathering. Tinggal bareng dengan diketahui orang tua. Seven lepen. Hidup selibat. Gak selibat dong. Bukan selibat ya? Masa Seven lepen selibat? Beda ya, sorry. Selibat mah gak seks. Di tahun pertama dengan kedua lah kayaknya. Iya. Pertama ini banget, wah gitu. Kayak ngapain lu keluar mulu gitu. Dia gak, ini refreshing. Saya ini. Iya. Sampai tahun kedua udah mulai agak pernah diajak nongkrong bareng. Mungkin udah tau rasanya dan tau apa yang terjadi juga di tempat live musik. Oh kayak begitu, agak berkurang. Sampai di tahun ketiga ini kayak di, ya pasrah aja udah gitu. Udah mamaneh lah aku mamaneh gitu. Yang penting mah masih ada pulang lah ya. Iya. Walaupun tipis pagi ya. Pulang tapi jam 5. Iya. Tipis pagi, tipis pagi. Berarti hikmah pandemi Boris jadi sering di rumah? Betul. Iya. Tau, wah ternyata sih ada istri. Wow. Itu kan biar lucu. Biar lucu. Biar lucu itu gila. Tapi kan kalau stand up komedian itu bukan cuma biar lucu, biasanya keresahan. Thank you Kang Soleh, thank you banget. Anu gue kira itu tadi udah jurus gue paling mutakhir. Untuk menetralkan segala sesuatu, nyap kenal lagi. Aduh. Iya kan kita hanya mengingat kan. Iya. Karakter dari komedi kita ini apa? Keresahan. Keresahan. Terus kayak, kayaknya sebelah sini belum gue bentengin. Ini udah deh. Yang mana lagi yang bolong ya? Dibangun terus. Mencari alibi. Enggak kok, bener. Padahal juga kita gak mau nanya kesitu. Dulu nih kita tempat bonus nih. Ngeliat kelakuan-kelakuan dia kayak, pertama tuh banyak banget benteng ngelang ya. Kalo sekarang ini apa ya? Baru, parah lu gini-gini. Ah. Gitu loh sekarang udah. Kita gak gapin dia. Ah lu gini-gini. Ah lu. Ngerti lah lu. Pokoknya gue sama Us kalo tau Boris pergi sama temen-temen pengacara gitu. Ah tau lah pasti. Entah kenapa temen-temen pengacara itu jelek gitu. Gue sama Aks itu pasti. Enggak lah temen-temen pengacara gue baik-baik semua. Enggak maksudnya. Baik, baik. Enggak kalo misalnya, enggak kalo kita lagi ngomongin Boris. Ada dia ada gerak-gerik nih. Ada pergerakan malam ini gitu. Terus kayak, mau kemana lu Boris? Kalo dulu kan santai, gue kan ada temen gini. Krisennya panjang. Karena kita sudah berjalan dong. Tiga tahun nih Boring Bokir kayaknya sebenernya. Terus kayak, wah lu buat lu. You paham lah. Pada akhirnya menyerah aja lah udah. Toh juga dibentengin juga udah ngerti. Toh kini juga gak pake klub campur juga gitu. Pada lag gue paling gitu-gitu doang. Lalu musik, live musik. Udah gitu-gitu aja kan paling joget. Joget. Udah. Gak usah lu tambah-tambahin. Tiga tuh. Gak usah lagi lu black campaign gue. Emang itu doang? Minum, joget, live musik. Udah. Tapi kan live musik gak jahat, bukan kenakalan. Live musik hiburan. Hiburan, memang. Emang hiburan. Terus minuman gak bukan kenakalan dong? Itu hiburan dong? Iya kan masih legal. Itu kan bukan kenakalan. Apa? Yang kedua ini? Ini biar lucu apa gimana nih? Gak ada. Gila lu. Gila lu. Apaan sih? Orang main biliar. Eh, penontonnya Tripocho gak goblok-goblok. Lu bilang begini nih main biliar. Orang-orang penonton Tripocho gak segoblok itu. Kelepon, kelepon. Putu. 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 Putu kan perlu digorong. Diorong. Putu. Kalau kelepon emang diambil udah dingin. Putu. Putu kan itu diangkat. Gitu. Tak perlu dicolong. Kelepon emang dingin. Gilang. Gue hangat tuh. Kalau mau. Kalau mau. Oke saudara-saudara, sebelum kita ngobrol lagi. Nanti kita mau games dulu ya. Ini nanti saya bakal bacain beberapa kutipan. Nanti kalian tulis siapa yang ngomong kutipan itu langsung ya. Begitu saya bales ini, kalian tulis sendiri. Siapa yang menurut kalian mengucapkan. Berarti hurufnya kecil-kecil aja. Karena ini kertasnya akan dipakai lagi. Iya. Untuk jawabannya. Itu ada berapa hal-halaman sih? Satu doang. Oh satu. Iya kecil-kecil aja. Oh ini pertanyaan pertama kasih. Ada berapa pertanyaan sih? Ada 6 kutipan. Nanti langsung nyebutin siapa yang ngomong ini ya. Oke. Oke kutipan pertama. Industri TV kan industri kreatif. Tapi kok kreatifnya gak ada? Cuma industri-nya doang. Siapa yang pernah ngomong itu kira-kira? Langsung tulis. Itu diantara kita bertiga gak sih? Iya. Diantara kalian bertiga ada yang pernah ngomong gini. Kira-kira siapa yang? Oke. Cuma ulangi. Industri TV kan industri kreatif. Tapi kok kreatifnya gak ada? Cuma industri-nya doang. Silahkan. Yang kayak begini-gini mah udah dia doang selakunya. Oke oke oke. Langsung dibuka ya. Oh apa? Coba. Sampai 6 dulu. Enggak satu-satu. Silahkan dibuka. Coba kita lihat videonya. Ada videonya? Ada videonya? Ada videonya. Keren banget. Keren keren keren. Parah. Sudah bisa ketebak ya statement-statement provokatif begitu. Betul. Oke. Kutipan kedua-dua. Di TV itu gitu-gitu aja kalau stand up. Gak bisa apa-apa. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa yang kira-kira? Gak tau siapa ya? Langsung ditulis. Coba deh. Satu, dua, tiga langsung tulis. Sabar, sabar. Silahkan. Gilbas. Gilbas. Boris. Boris. Coba yang bener siapa? Kayaknya. Tahun lalu kita nih. Tahun lalu kita nih. Tahun lalu kita nih. Eko kan? Iya. Gue main sering itu sih ya. Oh, iya. Gue bakal lupa lo lo kan soalnya. Gue juga gak inget. Tiga aja gue. Awal tahun kemarin. Januari. Ya bikin show sendiri ya? Gitu aja. Oh, kenapa gue bikin show ya waktu itu? Ditanya. Karena TV itu gitu-gitu aja stand up-nya. Akhirnya bikin show sendiri. Kutipan berikutnya. Lu tuh udah dibayar sama TV. Jadi jiwa lu punya TV. Wah ini mah. Gitu. Yang begini-begini mah. Gitu. Saya. Silahkan, silahkan, silahkan. Itu mau Uus. Gue gak tau gue gak pernah denger gue Uus. Wah Uus kayaknya sih. Kayak gue coba buat ngikutin industri pengennya apa Uusnya. Tuh. Tuh. Kenapa orang TV sampe ngomong gitu? Berarti lu tuh udah dibayar sama TV. Jadi jiwa lu punya TV. Oh. Oke. Banget Uusnya. Gila. Oke kutipan berikutnya. Gue tuh bukan orang yang biasa ngomong depan umum. Gue tuh pemalu banget orangnya. Parah pemalunya. Ayo langsung ditulis. Langsung ditulis. Tidak usah ada komentar apa-apa. Langsung ditulis. Silahkan. Oh, gilang. 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 Gua ada parah. Tung, gua gak ada di sini lagi ya. Sontok soalnya. Iya betul, home. Gue gak ada yang gokil parah, ada parah-parah. Berarti itu gilang loh. Enggak ada gue bilang gokil. Parah pemalunya. Kalau ada parah-parahnya begitu udah hilang. Udah sama gokil parah lu. Parah gue bro. Ketipan berikutnya. Itu maksud gue. Kalau kita bisa berdamai sama diri sendiri ya kita bisa enak. Bangsa kita itu susah berdamai dengan diri sendiri. Bangsa nih ngomongin bangsa. Silahkan, silahkan. Gue tau dia pernah nonton ini. Silahkan, silahkan. Dah? Ya. Boris. Boris. Coba. Udah jadi. Wah! Diri kita sendiri. Jadi kita bisa enak. Bangsa kita itu susah berdamai dengan diri sendiri. Wih. Tapi bener kan? Bangsa lu gini. Ini siang ngomongin bangsa malamnya live music ini. Tau banget gue. Memangnya berarti orang-orang yang live musik gak boleh kira sama bangsa. Hidup seimbang. Hidup seimbang. Semua pemikiran-pemikiran itu kadang-kadang gak terbentuk dari tempat-tempat yang formal. Asik. Dari tempat-tempat non formal keluar pemikiran-pemikiran luar biasa. Ini akibat gaul banyak dengan lawyer. Benar, benar, benar. Oke. Kutipan terakhir. Enam ya. Kalo saya ganteng pasti saya sudah bergelimang harta. Main sinetron stripping sampe tipes. Kalo saya ganteng. Gue tau deh kayaknya nih. Itu cue card yang... Itu cue yang sangat jelas sekali ke siapa. Oh iya. Yaudah ikut deh. Siapa? Gue gak tau. Gilbas itu. Gue Uus. Ya siapa? Gilbas deh kayaknya itu. Loh ini mah video gue. Dah! Oh iya! Simbulu racun! Rambutnya, rambutnya masih itu rambutnya. Iya. Yang ngomongin Brombek Mountain itu kan. Iya. Ini masih di Rolling Stone. Haci ini stand up awal-awal banget ya. Iya. Sun-nya berapa tuh ya? Enggak ini gak tau Sun berapa. Sun T. Yang ada Panji juga tampil kan? Kayaknya ya gue lupa. Cuman yang viewers yang paling banyak. Lo itu kan udah berapa juta gitu yang nonton. Yang awal-awal ya. Oke silahkan diambil lagi. Panitia mau diambil lagi apa enggak? Diambil lagi. Diambil lagi. Sudah ambil lagi? Sebegitu takut hilangnya ya. Gak boleh. Kertas doang. Gak boleh. Gak boleh. Di Boring Bokir itu kan awal-awal bahas Unpar versus Unpar. Iya. Pernah ada masalah kan segala apa yang netizen rame. Hahaha. Episode 1 itu kan langsung. Episode 1. Kan awalnya kan itu boring doang gue sama Us doang. Unpar versus Unpar. Belum ngomongin kampus. Oh belum ngobrol aja. Jadi waktu itu kita ngomongin karian isu aja. Ngomongin yang kita resahin aja. Iya. Waktu itu berdua doang menghilang. Karena kan saya masih di dark age ya. Iya. Masa kegelapan. Masa kegelapan. Titik saat itu Boris jenuh dengan hal seperti itu. Terus kayak yaudahlah. Sering main ke rumah lu. Sering main ke rumah gue juga. Yaudah kita bikin aja yuk sekalian gitu. Jadi boring bokir itu awal Boris mau masuk ke Youtube. Masuk ke yang tidak gelap. Jadi maksudnya ini langkahku keluar dari kegelapan ini gitu. Boring bokir. Ya itu boring bokir. Oh yang keluar dari hutan ya. Ya keluar dari hutan. Mencoba untuk kayak. Oh angin tebing enak ya gitu. Awal mulanya disitu. Iya. Awal mulanya ngomongin unpan kan. Versus unpan. Iya. Karena Boris masuk. Awal mulanya kita lagi minum-minum di rumah. Gue bertiga lagi minum-minum di rumah. Terus kayak. Bro sayang nih bro. Kalo kita ngobrol gini-gini doang. Terus kayak gak di rekam. Gue tuh mikirnya kayak. Gatau berapa lama lagi di kehidupan gue. Gue tiba-tiba bantap di umur berapa gue pikun. Gue gatau nih. Cerita-cerita jaman dulu gue ntar gue lupa. Ya udah kita ceritain aja yuk. Gitu. Awal mulanya seperti itu. Buat dokumentasi. Iya. Sebenernya. Yang paling gampang kan bahas kampus lah. Dulu di Bandung. Kehidupan di Bandung. Mungkin bukan seperti. Kita tuh. Boring Boki itu udah jalan hampir 3 tahun tau sebenernya. Maksudnya kalau. Kalian berdua dulu kan Boring. Iya sih Boring doang. Sama Boris itu 2 tahun. Udah 2 tahun Boring Boki itu tuh. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Jadi kayak. Emang dari awal. Kita emang memulainya emang bukan. Karena uang. Enggak. Karena pengen ngobrol aja. Karena pengen ngobrol aja. Karena kita ngerasa kita. Momen kita ngobrol. Selalu ada hal-hal bagian yang. Jaman-jaman dulu kita. Kuliah. Kebahas. Eh kenapa kita gak coba buat bahas aja. Terus gila kan si. Si aman kan. Si positifnya si netral. Dan. Memandang 2 perspektif. Betul kan. Tapi ini gak apa-apa masalah us. Sama kampusnya apa segala macem. Ya mau gimana pun. Ceritanya ya. Emang itu sudah terjadi. Gimana. Cerita masalah lu kita. Masa kita jadi gak boleh ceritain. Pengalaman kita gitu. Tapi gak pernah ada masalah kan. Sama Unpat Unparnya enggak. Gak pernah. Unpat Unparnya enggak. Kampus lain. Kampus lain. Oh ya gara-gara ngomong. Iya. Yang we are not the yellow jacket. We are not. Anak unpatnya bikin kok stikernya sendiri begitu. Di kopma. Koperasi mahasiswa. Kok ngerasa baru dicengin gitu. Masalah lagi nih. Biarin aja. Gitu. Malah kampus kita sendiri kan kadang kita omonginnya parah-parah. Iya. Kalau biasa aja. Ya udah emang mahasiswa ya udah mau gimana. Udah lewat juga gitu. Dan lebih ke fakta sih. Kalau dari kampus gue kayaknya makan yang gak marah kayaknya ya. Iya. Yang mahal ya memang umpar. Terkenal mahal kan umpar. Mahal dengan fasilitas jelek. Iya. Iya. Tapi cuma Gilang yang gak lulus. Iya. Karena kan Gilang pengen jadi rockstar. Oh. Ya kan orang minum. Wah royal. Cuman mukanya aja gak rockstar. Dia tuh sering ketolong jaim karena muka. Betul. Dijud sama orang. Oh Gilang membaik. Sholat lima waktu. Mengeluangkan waktu dengan orang tua. Pagi-pagi bangun tidur membantu ibu. Betul. Paling juga ngomongin mainan. Bandelnya juga paling mainan. Beli mainan. Paling boros lah. Paling boros. Sifat jeleknya 51 boros. Borosnya ngapain? Beli mainan. Gitu doang. Nah gue gak ngapa-ngapain. Orang udah. Hmm. Itu bener. Boris tuh imagenya kayak jelek banget. Karena kalian berdua bertato. Padahal. Sebelumnya juga. Sebelumnya kayak gue tuh memang udah pasti jadi bahan bakar api neraka gitu. Boris udah lu pasti bahan bakar api neraka di bawah tuh ditunggu lu. Gak semua yang diomongin tentang Boris itu bener. Dan itulah faktanya. Tidak semuanya bener. Tapi ada yang bener dong. Iya. Bener. Berarti yang tidak semua juga menganggap gilang seperti itu. Tidak semua juga bener. Itu rata-rata salah. Salah. Rata-rata salah. Gitu. Perbedaannya ambil gitu. Lu liat tatapannya dendam banget. Gak. Tapi gue hangat loh. Kalau mabuk. Gak. Tapi stand up comedy membuat hidup kalian jadi sejahtera ya? Ya iyalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau lu mah udah sejahtera dari dulu katanya kan? Waduh. Susah lah. Pener gak sih gilang lu tuh orang kaya dari dulu? Kalau gue sih lebih ke gue tidak pernah merasa kaya banget tapi gue tidak pernah merasa susah banget hidup. Selama hidup ya. Kenapa yang lain menganggap lu tuh dulu kaya banget gitu? Gak tau. Karena rumahnya di Ampera Kang Soleh. Ampera. Sekaya kaya nya orang tua kita rumahnya gak di Ampera. Iya. Lokasi syuting nih. Dari trisekan ini. Bener-bener trisekan ke rumahnya gila. Bener sih. Lihat. Paling 2 kilo dari sini nyampe ke rumah gue. Nyampe lu tahu ini dari tempat syuting, tempat makan eksekutif muda di Kemang. SD gue sama Uus paling mentok cilor. Kalau gak cilok dia ada Megdi. Al-Azhar Kemang. Tuh. Ada McDonalds. Al-Azhar Kemang lagi. Pertama transportasi yang dibeliin orang tua kita apa ya? Kayaknya sepeda. Sama kemudian kita udah gak dewasa apa? Motor. Gila. Gila. Gue waktu kuliah gak ada kendaraan. Gue kuliah kan naik angkot doa. Semangat ada kendaraan. Abis itu? Angkot apa? Apa? Angkot itu transportasi bentuknya. Mobil. Terus abis itu? Sepeda kan? Sepeda. Sepeda beli sendiri. Sepeda tuh waktu kita kecil. Gue beli sendiri anjir gak dia? Sepeda. Tuh kan gak ada kan? Enggak berdasar tuduhannya. Bukan tuduhan. Mobil. Kemarin lagi in-innya sepedahan. Lang ayo sepedahan. Tiba-tiba gila waktu suatu hari itu ganti sepedanya. Biasa pake roadbag tiba-tiba pake sepeda lipat. Beli sepeda lipat? Enggak. Ternyata ada di rumah. Ternyata? Ada di rumah sepeda lipat. Maksudnya kan punya kakak gue. Ternyata kakak gue punya sepeda. Kok ada bisa gitu ya? Kalau itu karet penghapus boxe yang hitam gak apa-apa. Ternyata punya. Iya gue ngerti. Atau bullpen faster. Iya gak apa-apa. Ini ternyata ada sepeda lipat. Ternyata ada. Punya kakak gue. Kan gue gak merahatin barang punya kakak gue apa. Kan gue gak merahatin. Saking gedenya ya. Saking gedenya ya. Ternyata ada. Iya. Kalau rumah kecil mah tau ada apa aja di rumah. Aduh. Ternyata nih gue punya sepeda lipat. Wow. Ternyata punya. Ternyata loh. Jadi emang dari orang-orang baru mulai kayak bromton-bromton. Gak bromton tapi sepeda lipat gue. Iya tapi gue gila tuh sudah paham kalo futuristik gitu. Emang rich. Rich. Richnya tuh jangkauannya tuh kayak. Oh rich. Rich. Gila banget tuh. Kacau kacau kacau. Biasa aja. Ya iyal emang udah biasa lu dari kecil pagi-pagi. Sarapan sama orange juice gitu sama roti tawar. Itu di sinetron goblok. Itu udah biasa emang. Sarapan gue nih. Cuma segigit ya. Aku buru-buru nih man. Pak Jokok mana sih mobilnya Pak Jokok. Gila gak sarapan dulu? Serem buru-buru. Padahal bisa dibawa ya. Iya bener roti bisa dibawa. Tapi kalo di sinetron taruh lagi udah. Setelah kita menjalani syuting kita tau. Oh emang gak harus dibawa ya. Karena rotinya kan gak enak ya. Udah dingin. Roti dari jam berapa. Iya menitik jam berapa. Belum suat ke berapa. Iya kan. Jadi ribet lagi jadi continuity. Pantusan orang jusnya juga diminum dikit. Iya. Makanan dari art gak ada yang enak. Betul. Udah lagi kalo pake minum-minum gelas gitu kan udah liat. Banyak banget sih dik jari. Iya. Anak-anak art. Anak-anak art. Suka lah gitu kadang-kadang. Tapi katanya awal-awal karir nih Boris pernah apa kayak sedih pas pulang naik Alphard. Terus inget oh di rumah ibunya harus berhemat-hemat itu bener. Pulang naik Alphard. Naik taksi Alphard. Oke. Terus katanya lu ini inget di rumah oh iya orang tua. Kayak orang tua. Dulu pernah di hire orang apa pokoknya pulangnya di anterin ya gitu dipesenin taksi yang si. Ya Alphard. Alphard. Lu selucu itu sampe lu buat transportasi aja pake taksi Alphard borong. Lu pernah gak? Gak pernah. Gua juga gak pernah. Ya dapet lah klien-klien orang kaya makanya. Bikin jokes tuh bukan jokes-jokes anak muda. Jokes keluarga. Jadi masuk ketika job corporate ada bapak-bapak ibu-ibu direktur BOD seneng. Riz nanti suami saya ulang tahun. Kamu stand up di rumah saya ya. Di penduk indah. Ya udah stand up. Pulang-pulang ya udah. Dari pada dia nganterin kan pake mobil dia dipesenin taksi. Alphard. Alphard. Iya. Terus lu inget orang rumah. Iya. Aduh gua bisa merasakan ini gitu. Sementara emak gua apaan aja doang. Kan gitu. Tapi kalau dia lagi live musik dia gak pernah mikirin. Gini. Dia tadi mikir dulu. Di bela. Bukan pembelan. Ngokang dulu. Ngokang dulu. Gini. Waktu itu bokap gue meninggal gue susah banget nangis. Oh. Susah nangis? Ya susah banget lah untuk nangis gitu. Kayak yaudah sedih-sedih tapi gak bisa sampe nangis. Kakak gue meninggal gue gak bisa nangis sama sekali. Oke. Tidak terbesar untuk nangis. Dan nangis pun gak keluar air manis. Gak bisa. Udah yaudah mau ninggal. Yaudah meninggal. Tapi. Nelihat video anjing. Anjing. Yang manusia kan. Itu. Itu. Apa? Bener. Apa? Jadi waktu itu. Saya inget banget. Apa nih? Gue harus lagi nongkrong malem-malem. Pokoknya dia harus. Kita lagi syuting gue lupa ngabarin dia. Pokoknya yang awalnya dari syuting itu langsung mau jalan. Dia harus pulang dulu. Ngecek anjingnya kan. Set sama ganti baju. Set binatang lu gak ngasih tau gue. Ketau gitu gue bawa baju. Jadi bisa langsung gitu. Dia pulang dulu ke Bintaro. Balik lagi ke lokasi. Kita nongkrong. Set tiba-tiba dia pulang. Kenapa Pur? Ini belo nih. Ngaung-ngaung mulu. Mulak. Tapi? My lovely wife. Ngaung-nya. Bisa gitu. Kenapa Bor? Kenapa lu lebih sayang anjing daripada sayang istri? Engga lah. Engga disimpulkan begitu. Ini main logika aja. Engga. Itu namanya policy. Kesesatan berpikir. Boris tidak nangis saat keluarganya meninggal. Boris nangis saat anjingnya diadopsi. Berarti Boris lebih sayang anjing. Engga. Itu namanya policy. Kesesatan berpikir itu. Kesimpulannya gak begitu. Biasanya kan orang tuh menangis sedih karena kehilangan orang yang disayangi. Sesuatu yang disayang. Betul. Anggapan umumnya kan seperti itu. Betul. Kan gue lagi kehilangan istri gue. Tapi kan maksudnya ketika yang pertama tadi. Walaupun belum kali ya? Sebelum. Belum-belum pus katanya. Ya kan kita gak tau. Hidup mati kan di tangan yang di atas. Kenapa lu lebih mempedulikan anjing harus diperhatiin daripada istri nanya pulang. Karena waktu itu ngau-ngau mengganggu ketetangga sekitar. Ya gitu. Siapa tau istri lu minta lu pulang gak? Nganggu tetangga juga. Engga dong. Boris pulang Boris! Mana Boris? Suami saya mana? Suami saya kecanduan. Lain musikimu. Sambil salom nangis. Suami salom nangis. Suami salom nangis. Dia ngerekam ibu-ibu dari jendela terus ngerekam gini. Pak Boris, saya bukan ada pengen ikut campur rumah tangga Pak Boris. Tapi ini istri bapak udah sudah di depan di rumah teriak-teriak gitu. Dia gak akan teriak-teriak. Kalau paling tiba-tiba pulang ke rumah ada surat aja udah. Yang kebedaan itu ya? Engga. Pernah gak dapet gitu surat apa? Engga gak pernah. Ini mengarang aja biar lucu. Biar lucu terus. Tapi kan keresahan. Pulang-pulang buka pintu. Surat kuasa. Kamitin kuasa hukum. Jawab yang tadi berarti lu lebih sayang. Iya. Gue gak ngerti. Gue sayang sama bapak. Masa sama bapak sama kakak gue? Engga. Gak sayang. Kenapa lu bisa menangis anjing? Gak tau. Terharu aja gak tau gitu. Terharu. Lihat video-video klip. Misalkan audisi-audisi apa American Got Talent gitu. Bisa gue tuh. Yang sedih. Sedih gitu. Berair mata mau nangis gitu. Bisa. Tapi kalau ya kayak itu yang kayak. Waktu bokap dengan kakak gue meninggal gue gak ada. Berarti memang lu tidak deket dengan keluarga. Wow. Lu bener dulu ya berarti. Simpulan lagi. Berulang ya. Berulang ya. Lagi-lagi berulang ya. Memang lu tuh ada masalah dengan keluarga. Iya. Engga gak ada masalah. Selalu tidak merasa. Baik-baik loh lu lihat dong keluarga gue tiap natal. Baik banget kan. Oh iya minum-minum dari jam 12 siang. Baik. Tapi lu mungkin merasa tidak terlalu memiliki mereka. Iya. Engga dong gak gitu kak. Soalnya kesimpulannya gak gitu dong. Gak gitu dong. Makanya kalaupun seperti itu. Kalaupun ya. What if ini. Kalaupun seperti itu. Gue sama keluarga yang sekarang kan. Sama keluarga yang kecil gue. Sayang banget dong. Oh iya. Oh iya. Kenapa musti wuf? Bisa terselamatkan Icu. Kan jadi kelihatan tadi tidak tulus dong. Oh iya iya. Tadi udah bagus tapi ini sih. Tidak ternyata sudah bening. Kenapa musti pokoknya Viu. Kenapa Viu. Kenapa Viu. Kan ada editor. Gak ada dong. Justru editor seneng. Oh ini lucu nih. Dibiarin. Tapi Boring Bokir sekarang sudah menghasilkan. Di tahun ketiga ini ya sih. Beberapa tahun butuh. Tiga tahun akhirnya menghasilkan. Enggak. Kalau statementnya kayak gitu gak pas. Karena kita gak pernah untuk nyari duit. Iya gak maksudnya. Memang meskipun bukannya nyari duit. Tapi kan sekarang ada uang. Ada uang. Ada alhamdulillah. Jadi kayak di tahun pertama gue sama Gilang. Tahun kedua mulai ada sama Boris. Kita juga bikinnya juga. Kayak sebulan sekali itu juga. Kalau kita ketemu. Lebih kadang-kadang lebih. Kadang-kadang dua bulan sekali. Kita bikin video ini. Pokoknya kita sebelum kita. Makin ditanyain sama orang. Makin gak dibikin. Makin kita gak bikin. Karena apa ya. Kalau sekarang kan kayak. Wah semua. Sekarang bikin hal yang serupa gitu. Maksudnya nyerita-nyerita hal yang serupa. Maksudnya gue kayak. Karena kita tahu cerita-cerita seperti ini tuh. Tidak bisa kita buat-buat. Jadi kita emang harus kayak. Nunggu momen yang tepat. Kapan kita harus bercerita gitu. Jadi kayak. Boris lagi gak bisa. Yaudah gak jadi. Nongkrongnya. Maksudnya gak jadi bikin video. Gitu. Gila gak bisa. Gak jadi bikin video. Gitu aja terus. Mas kita lagi bertiga bisa. Jadi moodnya enak. Yang disampaikan pun juga jadinya. Enak gitu. Jadinya kayak bukan. Bukan soal uang disitu. Dan tiba-tiba. Mungkin ada orang yang merasakan kali. Dari apa yang kita ceritakan dan segala macem. Ya akhirnya ada yang believe sama kita. Yang mau boring bokir. Dan itu pun juga kita jadinya gak tiap minggu ya lang ya. Per dua minggu lah. Oh per dua minggu. Yang si sponsor minuman itu. Ya dan sebelum kita kerja sama pun. Kau nanya sama mereka berdua. Kira-kira kita kuat gak. Kita kan jarang-jarang nih posting si boring bokir. Terakhirnya cuma sebelum sama minuman ini tuh. Kita cuma 8 video lah ya. Dalam setahun itu 8 video kan. 8 video doang dalam setahun itu. Oh kontraknya. Gak waktu sebelum. Sebelum masuk minuman ini. Oh iya. Kita bikin-bikin video itu cuma 8. Dalam setahun itu cuma 8 video si boring bokir. Terus kayak. Kalau dibikin dua minggu. Per dua minggu. Lu keberatan gak gitu. Gue tanya ke mereka. Mereka bilang ya. Ya lagi pandemi juga. Ini segala macem. Ya udah lah kita gas aja gitu. Ya udah. Kita tuh pernah dapet acara off air. Dari si. Bikin off air. Boring bokir live. Boring bokir live. Oh iya pernah sekali. Pernah. Di Senopati. Di Wacuwan waktu itu. Sekali. Dengan sponsor yang itu. Bukan belum. Gak pake sponsor-sponsor. Panji. Acara Panji. Acara Panji. Ya. Cuman headlinernya kita bertiga. Emang ngobrol aja. Si boring bokir. Ada kerjaan kayak begitu ya. Ngobrol. Ngobrol. Nontonin orang ngobrol. Mabok. Mabok. Ditonton. Yang nonton juga. Yang nonton bayar. Bayar dan mabok. Dan mabok. Ada gila. Ada kerjaan seperti itu. Dan harusnya tuh tahun kemarin tuh. Kita mau mulai tour ke bar-bar gitu kita. Oh kalau gak ada pandemi. Rencana. Rencana kemana gitu. Jadi sebelum ada sponsor ini masuk juga gitu ya. Sebelum ada sponsor. Jadi emang kita pengen membuat movement aja gitu. Untuk nongkrong lagi sama temen-temen apa segala macem. Terus tiba-tiba ada pandemi jadinya ya. Ya beginilah. Tapi kan membantu. Jadinya kan gara-gara off-air susah. Kerjaan-kerjaan di Youtube jadi membantu kehidupan. Ya bersyukurnya sih disitu. Maksudnya gue tanya sama mereka apakah mau dibikin. Channel baru. Si Borek Bokir ini. Terus kayak. Udah lah gak usah lah. Kok toh juga kita gak bakal konsisten. Tapi konsisten ternyata setelah di jalanin. Iya. Pembagian keuntungannya gimana? Kalau dari awal-awal sih asin segala macem. Karena gue ada editor segala macem. Jadi. Buat. Buat alat. Buat editor. Buat ya gue. Gitu. Nah mereka bilang udah lah ambil dulu aja. Gitu. Karena kan waktu itu cuma pengen. Ya udah ngobrol-ngobrol aja. Udah direkam. Maksudnya gak ada paksaan diantara kita bertiga. Untuk kayak. Eh kita duit tuh. Asin segala macem. Gak ada. Jadi kayak. Kadang malah video yang boring bokir. Kalau memang ada bersponsor sama dia dimatikan adsense nya. Iya. Gak ada iklannya. Karena udah dapat duit dari sponsor. Udah dari situ. Biar jangan ngerau ku siku ting. Iya. Bener ngerau ku siku. Sampai siku ya. Iya. Gitu. Jadi kayak. Yaudah lah kita udah sama-sama ngerjain. Kita juga pengen. Waktu itu sponsorship nya juga lanjut segala macem. Terus akhirnya. Mereka bilang. Udah us kalau mau nyalain adsense nya. Nyalain aja. Bener nih pak gak apa-apa. Udah gak apa-apa nyalain. Ya udah nyalain. Gitu. Masih jalan sekarang. Si sponsor itu. Sama boring bokir. Masih tahun 2021 ini. Kita setahun penuh. Wih. Luar biasa. Cocok ya dengan Boris yang senang minum kan. Iya. Nah jadinya. Secara psikologis. Jadi ke Boris nya. Nunjuknya. Cocok ya sama Boris yang. Padahal ada tiga manusia. Yang ada di dalam video itu. Kenapa gue doang. Kan yang mengagung-agungkan minuman. Dari tadi hanya anda. Iya masa. Kalau saya mengagung-agungkan narkoba. Ditangkep dong. Kalau mengagung-agungkan gunung. Ntar jadi toko buku dong. Gunung Agung. Masih buka emang. Masih. Gak tau udah gue. Gak ada. Pokoknya intinya diantara kita bertiga. Yang paling kerasa impact nya. Untuk perubahan. Pola hidup. Boris. Kenapa? Karena kan kita tiap kali minum. Lumayan banyak tuh. Terus dia ngerasa kayak. Udah kerja minum. Terus gue live music minum lagi. Kayaknya terlalu banyak deh gue minum. Udah pilih salah satu aja gue udah minum. Udah pas lagi di syutingnya udah. Jadi sisanya dia mengurangi yang. Mengurangi yang live music itu. Live music gitu. Pulang kerumah gak? Kerumah dong. Oh jadinya. Jangan dipancing lagi dong. Masa L1 segitiga lagi nih. Umpen lambung terobosan nih. Pulang kerumah tau tau. Si Bini lu udah bikin rumah lu jadi supermarket lagi. Dibalas lagi. Dibalas lagi. Dibalas lagi. Dibalas lagi. Dibalas lagi. Oh setahun jalan lagi. Bayangin lagi ini jalan tahun ini. Gio Bas kenapa gak diajak ke... Kamu? Jadi emang awalnya tuh emang ini kan semprul kan gue gandikan. Iya. Semprul. Kan gue kan gak tau kenapa gue kayak gilang double agent di beberapa grup lawak. Gue di Cagur gue gantiin Arji. Di Semprul gue juga gantiin Arji. Jadi di Boring Bokir gue juga masuk. Jadi gue punya tiga grup sebenernya. Gitu waktu itu sempat. Jadi kayak udah salah satu kayak di Cagur kayak udah gue ada TV udah gue tinggalin. Terus gue tinggal bertahan semprul sama Boring Bokir. Yaudah lah gue ngerasa kayak... Ya jalanin dulu aja yang kayak gini-gini nyelang ya. Yang setahun ini yang kita pengen gitu. Karena gilang juga gak mau terlalu sibuk. Iya. Betul. Betul. Karena saya udah kaya. Nah gitu. Mana nih gilang yang hangat. Ngapain. Ngapain nih kerja capek-capek. Rumah udah di Ampera gak mau. Nah ini namanya. Apa yang dicari lagi ya. Ini nih nih logika terbalik. Gak perlu lah capek-capek. Jadi gue ngeliatin gue capek banget pada kerja UU sama Boris ya. Padahal dia tuh syuting-syuting kayak gini biar ketemu orang aja. Iya. Kalau kan dia me-time di rumah. Gue udah cukup main. Dingin gue tuh sebenernya. Ini gue udah mulai gak nyaman nih sampe berapa lama lagi sini. Udah gak kuat gue nih. Aduh. Mending santai di rumah gue. Tapi kalau kalian milih-milih gak di YouTube collab? Kita gak ada. Boreng-boreng itu gak ada collab. Kan gak ada collab. Orang lain gitu maksudnya. Kalau gue iya. Kan kayak lu kan. Gue tapi jarang-jarang diajak sih. Saya UU yang sering kali. Ya kalau sering. Boris juga udah mulai sering juga sih. Dia lumayan juga diajakin juga. Milih-milihnya gimana? Ada beberapa konten yang udah dari awal udah haram buat gue. Untuk ada disitu. Misalnya. Contoh. Misalkan kayak untuk berada di Atta tuh udah haram banget. Karena gue pernah loh muncul di. Ini Asyap men komedi konsultan. Di vlognya muncul juga lah gitu ya. Apapun yang terjadi gue kayak gak deh. Pas lagi syuting dia nge-vlog juga bilang. Nge-vlog lah tiap hari. Tiap syuting. Wow. Itu filmnya juga vlog semua kan. Filmnya. Film beneran kok. Saya belain Atta. Ya pokoknya intinya mah. Kenapa Atta gak mau. Dari dulu juga gue bilang kayak. Misalnya kan ada gue. Gue punya statement kayak gini. Kayak lu bakal diajak collab juga. Abang sama dia gitu. Ya kalo. Ya malah lebih baik gitu. Gue ngomong dari sekarang aja gitu. Karena. Gue ngeliat. Tidak ada hal yang akan relate. Gue ngobrol sama dia. Gitu. Dia tidak suka dengan karyanya. Bukan dengan orangnya ya. Ya. Gak bakal ada yang relate. Mungkin dengan orangnya ya. Dengan orangnya ya pasti ya. Gak pengen kenal. Dari. Cek kere. Beneran. Amat awin Karin juga dulu kan. Lu pernah apa? Iya. Tapi sekarang kan satu kuih. Iya. Tapi tanya dong. Gimana. Ya. Apa ya tuh. Sebisa mungkin. Ini sama kayak ketika tadi. Boris ditanya mau kemana. Ini. Iya ini. Iya. Iya itu. Jadi kalo ditanya us. Itu kan. Awu Karin sama sama kuih juga bareng. Iya. Maksudnya. Berarti kalian sekarang bareng-bareng, yaaah. Kan pernah ada di satu vlog bareng kan? Di semprot, semprot ada yang power pot gelos itu. Yang tiba-tiba ada video itu di selagi 21 ribu atau 26 ribu. Oh gara-gara ada situ. Bukan gara-gara ada dia, gara-gara kelakuannya aja. Dianya gak salah, tapi kelakuannya. Gimana kelakuannya? Ya norak, mabok norak. Udah kan, biar selesai, biar udah gak usah apa-apa ya band, gak gitu. Afin baris. Offside. 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 Ya dia mah lebih baiknya ketemu sama orang-orang yang mandang dia seindah itu aja di digital gitu. Tapi untuk berteman asli sih gue sih gak, gue sih gak sih memilih untuk enggak. Jadi gue mendingan liat OKR sebagai foto di Instagram dibanding kayak harus kena langsung. Mending gue liat dia dari situ aja deh. Tapi gue udah cukup sabar ya, maksudnya tau Uus gak suka sama. Ya gak apa-apa ya, itu kan rezeki dia juga. Maksud gue yaudah gue juga gak punya hak apa-apa, itu bukan perusahaan gue, ya dia mau jalan segala macem ya. Anggol gitu. Cuman kenapa gak Danila? Aduh salah lagi gue. Gak dong, masa tiba-tiba Danila kalah. Iya kan, beda orang lah. Itu beda skena. Beda skena. Iya iya aduh, bener juga ya. Ya lu sama Atta kan gak mungkin satu tongkrongan bareng. Betul juga ya. Ceritain dong gimana rasanya kerja sama Atta. Yang jujur lah, bener yang jujur. Gimana rasanya kerja sama Atta. Gue sih biasa aja sama orangnya. Keren nih, ini yang membuat dia terjambat menjadi double agent. Enggak Kang. Lari segitu nih. Gue kan yang nawarin, gue kan comedy consultant belum pernah. Iya. Ditawarin kan yang nawarin Star Vision. Iya. Bukan Atta kan ya menurut gue Star Vision nih, PHOK terus yaudah kesempatan gue nyobain kerja ini sama Atta yaudah gak apa-apa. Itu aja. Sebagai orang ngobrol juga biasa aja mata gitu. Nah lu kan comedy consultant, ada gak ketika itu scene yang lu bilang ini kureng. Tapi kata dia ini lucu. Tapi lu mau gak mau harus mengalah karena dia pemeran utama dan ini film dia. Kalo gue kan sebenernya lebih banyak tak tokan tuh sama co-director. Iya kan. Si Alan. Kan gue, karena gue gak bisa seenaknya pake jokes gue nih dong. Kan pertanyaan gue bukan gue. Iya. Ada kah? Kayaknya gak ada sih. Malah kadang-kadang beliau tuh kadang suka scene ini nih. Ini gimana dong bikin lucu dong. Kadang-kadang saya bingung. Mungkin dia tidak mengerti kerjaan bikin lucu kan tidak semudah lucu gitu. Dia semudah ketikan komen hahaha di Youtube ya. Iya. Tidak semudah bikin kayak sombong amat sih lu gitu di vlog-vlognya gitu. Oh editannya udah begitu? Iya kan maksudnya dia kan untuk bikin lucu di video kan biasanya Nambah-nambahin editing-editing gitu aja. Atau gak po Alpa gitu. Tapi lu kerja sama Atta dapet bandana AH gak? Dapet kaos AH. Oh dapet kaos AH. Saya punya kaos AH satu. Sweater? Enggak kaos aja satu punya. Oh kaos. Bandana? Gak punya. Kalo dikasih? Iya gak apa-apa diterima. Gua bilang 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 kalo itu bajunya apa yang lu pake. Itu gua pukul perut lu sampe tulisan AH nya hilang. Gitu bilang. Itu bilang. Kenapa sih? Enggak sih. Kalo lu punya usaha baju lu kasih gue, gue pake pasti. Bener, bener. Sekarang jadi pertanyaan gua. Seringkah lu menonton video nyata? Enggak. Enggak. Gua sih jujur aja video Atta kan mungkin pasarnya bukan gua. Iya dong. Tapi pernah iseng gak? Pernah. Nggak cocok. Gue jujur aja. Nggak cocok. Ini kan film. Film kan emang atas sutradara dan pemeran tapi itu kan karya banyak orang. Ada produser harusnya. Tapi dengan judul Asyapman menurut lu gimana? Ya kalau untuk pasarnya mungkin cocok. Menurut lu Asyapman itu sebagai sebuah nama. Sebagai sebuah judul film? Iya Asyapman. Maksudnya lu ke Mika Cerdas hilang. Maksudnya lu luas lu luas. Karena itu Atta ya cocok-cocok aja menurut lu. Itu dong karena itu Atta. Karena Atta kan pakaiannya Asyap. Keren. Loh kok saya salah lagi disini? Nggak salah. Kan dia cuma tepok tangan Uus. Bukan salah. Nih coba kan Uus misalnya nggak cocok sama Atta. Gue kerja bareng. Gue sama Uus temenan. Nggak ada masalah. Soalnya kalau kita ngobrol di belakang. Maksudnya ada patahannya. Ada patahannya lagi ngobrol gini. Des! Gitu. Ini black campaign kayak Uus. Uus ngomongin Boris keluarganya retak. Nah ini juga keluarganya Boris retak. Itu black campaign juga nih ke gue. Enggak. Biasa aja loh gue. Apa pelajaran berharga yang lu dapet selama bekerja membuat film bersama Atta Halilintar? Apa ya? Soalnya kalo gue sih lebih jadi komedi konsultannya sih Kang. Bukan sama siapanya. Iya kan. Jadi komedi konsultan di film kan gue pertama kali yang sampe terlibat banyak. Iya tapi kan ini sama Atta. Ya biasa aja Kang. Gimana ya gue bingung bilangnya. Ya gitu aja. Kenapa sih Kang Soleh sama Atta? Ada masalah apa ya? Enggak ada masalah apa-apa. Kan lu mau pembahas? Enggak kok kesannya Kang Soleh pengen mengorek-ngorek yang jelek tentang Atta. Iya kayaknya. Kang Soleh ingin mengutarakan sesuatu tapi dari mulut kita. Gitu. Kalo Kang Soleh sendiri suka gak sama vlognya Atta? Iya. Enggak. Bukan pasarnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang pernah ketemu Kang? Pernah. Gimana? Ya kalo gak pake bandana biasa aja. Oh. Kalo pake bandana norak. Si mulut racun. Si mulut racun. Kirain kalo gak pake bandana biasa aja. Kirain kan kalo pake bandana. Iya. Itu enak tuh ngomong jujur begitu lah gak bener-bener sulit ya kali soalnya. Gue mah jujur biasa aja gue. Kalo misalnya diajak lagi, misalnya dia mau bikin film lagi terus diajak lagi. Gila mau gak jadi konsultan lagi gue bikin film kedua nih. Asiap main 2. Gue liat PH nya. Ini kan gue terima karena Star Vision. Kembali mutar-mutar. Gini. Kalian semua sering dong kerja sama Star Vision. Iya. Tapi kan kita juga pilih-pilih. Iya. Meskipun itu Star Vision kita pilih-pilih. Yang mainnya siapa. Yang ngedirect siapa. Nah kalo gue karena belum pernah komedi konsultan yaudah gue cobain. Nah jadi kalo nanti Atta bikin film lagi. Asiap main 2. Dan Atta bikin film sama siapa lah gitu. Kalo gue diajak lagi berarti kan gue yang pertama oke bagi dia. Iya dong. Bagi dia anak lu gimana? Nah lu nya gimana maksudnya? Lu apa gak akan lu ambil atau kayak. Kan sekali lagi liat PH nya. PH nya. Bener dong liat lu liat PH nya liat ngapanya. Bahkan kita kan untuk kelembapan kulit juga kita liat PH nya kan. PH balance ya. PH balance ya. Iya iya terus. Kayak gitu. Lu PH nya. Keren lu lang. Pantesan rejeki lu ngalir terus ya. Kenapa? Double agent. Kok double agent sih? Ntar gue ganti baju AH dulu. Biar lebih. Aduh. Heran gue. Udah ya? Kenapa musti heran? Gak tau kayaknya bingung banget gitu gue. Kerjasama itu biasa aja. Iya. Ya karena tidak semua orang mau menerima tanggung jawab besar itu sih. Iya bener. Butuh komika cerdas untuk. Iya lah. Dan sabar. Iya. Dan bisa nutup mata. Kok nutup mata? Lu berapa kali ngomong asyap selama syuting itu? Hahaha. Gue gak ada. Gue gak ada. Kenapa gue? Hahaha. Gak, gak ada. Gak ngomong asyap. Apa-apa sih ini? Oke. Ready roll. Kamera. Asyap. Gitu gak apa syuting? Masih action. Masih action. Kalau misalnya Atta bilang gini. Lang. Tolong bikin yang lucu dong. Asyap. Gitu gak? Gak sampe segitu. Kenapa lu gak ngeluarin itu? Iya belum sampe. Pasti tiba-tiba gue asyap gitu. Enggak. Enggak. Gini aja. Berapa kali lu mendengar dia ngomong asyap selama syuting? Oh kalau sehari-hari enggak. Kalau di script ada ya iya. Iya kan pertanyaan berapa kali dalam. Waduh. Lumayan banyak kan karena judulnya asyap men. Jadi kan di pemerannya asyap. Lang. Ada gak sih? Ini pasti ada scene komedinya dong. Iya. Hahaha. Capek. Capek. Melakukan pembela terhadap pekerjaannya ya. Capek sekali nih ya. Ada scene komedinya kan? Mulai lah scene komedinya ini. Entah itu verbal apa itu mungkin gerakan atau apa. Harusnya oke ger ini. Tapi di tenda sutradara. Lu pastinya di tenda sutradara dong. Monitor. Lihat monitor. Tapi seng. Hening gitu. Kayaknya enggak sih. Karena pasti udah. Sekali lagi ya. Karena gue seringnya ke co-director. Kenapa kok lu seringnya ke co-director? Karena Atta main juga. Jadi dia di set. Yang duduk di kursi director. Gue sama co-director. Jadi gue selalu ada jawaban pokoknya. Kalau gue ngasih ide. Tapi kan ACC sama beliau Mas Capluk. Jadi kalau Mas Capluk bilang. Oke berarti menurutnya oke. Ya udah akhirnya dipakai. Gak bisa gue yang. Pakai dong punya gue. Gak bisa. Menurunkan ego sebagai. Stand up komedian. Yang ini. Yang ini apa? Yang lu ceritain dong. Yang abis tes ini. Tes covid. Tes covid. Terus kan negatif. Rapid ya. Terus lu bilang. Enggak. Dia mau positif. Positif apa aja. Hah? Yang lu bilang. Gue gak inget sumpah. Gue gak ada ngomong apa-apa. Lu udah kayak koruptor. Ditanya lupa lu. Gue cuma ngerjain film. Jadi disamain sama koruptor. Enggak. Lu itu nge-jokes di rumah gue pertama kali itu. Gue gak inget. Tapi gue gak inget. Yang kini yang tes rapid. Rapid ya. Tes ya kan. Terus. Ada yang bilang. Ada yang positif. Ada yang positif. Ada yang positif. Terus. Lu dalam hati lu. Lu. Mengeluarkan sebuah statement. Apa. Dia mau positif. Positif. Positif ngolaknya. Gitu yang lu bilang itu. Gak ada loh. Gila. Anjing. Anjing. Gila anjing. Enggak. Gue gak pernah ngomong gitu. Gue gak pernah. Emang gue pernah ngomong gitu. Enggak pernah. Gitu. Lu di rumah gue. Lu di rumah gue. Gue tanya kan. Lu gimana lu kerja sama dia. Lu bilang. Iya. Kemarin adik kru sempet ada tuh. Umungan. Oh itu kan awal-awal. Kru mungkin. Enggak paling. Gak ada. Enggak pernah gue. Dia gak tau. Ya masalah kan tidak tau. Biang gosip. Gila gue sekarang. Lambe stand up. Indo. Oke ini karena udah panjang ternyata obrolan gitu ya. Udah sejam setengah. Udah sejam setengah. Udah sejam setengah. Udah sejam setengah. Ternyata ya udah. Terakhir. Sebelum menutup perbincangan kita. Apa yang tidak ingin kalian. Apa yang menurut kalian gak usah yang tidak ingin terjadi lagi. Maksudnya? Apa yang tidak ingin terjadi lagi dari versi kalian. Di tahun 2021 ini? Buat kita atau buat semua? Di tahun ini. Ya buat kalian aja. Pribadi itu pokoknya yang di tahun ini yang tidak ingin terjadi lagi. Buat pribadi ya. Bukan cuma pandemi ya. Kalau pandemi udah pasti itu. Iya. Apa ya? Dalam pribadi. Pribadi. Karena kalau ini. Tidak terjadi lagi. Tidak terjadi. Lebih jujur lagi lang. Cuma nyolek doang sih tadi gue. Gak bakal gue ulang. Apa dong? Jawab duluan. Apa ya? Yang tidak ingin terjadi lagi. Apa ya? Semuanya pasti ulang-ulang lagi sih. Iya masalah ada lagi. Rezeki ada lagi. Tidak ingin terjadi lagi. Ah gue tau nih maksudnya. Ini kayak setau apa nih. Oh memang dulunya ada apa? Enggak. Enggak mau ditutup. Enggak mau ditutup. Enggak akan ditanya lagi mau ditutup. Jebakan Batman ini. Enggak. Teknik-teknik penyidik ini. Dalam mengembangkan pertanyaan. Kena mental. Kena mental. Boris kena mental. Dari tadi udah berapa kali ditulis. Tidak ingin terjadi lagi. Misalnya gue jawab nih. Gue pengen lebih tepat waktu. Oh memang dulu sebelumnya sering gak tepat waktu. Comel gini. Bener. Ah. Lagu lama. Boris kena mental. Dari tadi dia jawab-jawab aja loh. Enggak ada susun-susun gini nih. Kena mental aja tadi. Enggak. Enggak stress kenapa bor. Aduh. Apa ya? Tidak ingin terjadi lagi. Oh iya. Kehilangan temen sih itu aja. Misalnya udah beberapa kali dalam beberapa kurun waktu ini. Kita kehilangan banyak temen. Cuma gara-gara minjam duit. Terus gak dibalikin. Terus jadi gak berteman. Waduh. Gak jauh gitu. Maksudnya. Gak jauh. Mendingan. Gue pokoknya tahun ini gue tidak pengen kehilangan temen lagi gitu aja sih. Tuh gak gue tanya lagi bor. Karena udah jam setengah. Udah durasi. Gak capek gue juga ngomong. Bor. Apa? Yang ingin tidak terjadi lagi adalah. Apa ya? Apa? Gak ada. Karena udah pasti kejadian lagi. Karena orangnya kebetulan realistis. Tidak ingin terjadi lagi. Tidak ingin terjadi lagi. Gak banyak nuntut gitu. Jadi yaudah kalau terjadi ya terjadi. Yang banyak nuntut tuh istri lu cuman gak lo gubris. Wow. Berarti. Masa melambung naik nih. Dari tadi udah ngomong. Gitu-gitu tuh. Kayak kucing mau ngeluarin bola bulu. Gue gak ada yang tidak ingin terjadi lagi. Apa ya? Selain pandemi ya? Iya. Apaan ya? Dalam kehidupan pribadi aja. Pengen jadi orang yang lebih tegas dalam mengungkapkan statement kali. Gitu. Oh. Kalau gue yang tidak ingin terjadi lagi. Gue lebih ingin jadi orang yang berpendirian. Oh lu? Iya. Lu lang? Yang tidak terjadi. Emang sebelumnya? Yang tidak akan terjadi lagi main film sama Atta kan? Gue jawabin deh, gue jawabin. Lu juga gak? Lu juga gak? Lu juga gak? Lu juga. Tentu pause-nya. Tentu. Tentu. Sekali lagi saya tegaskan. Tergantung PH-nya. Kalau PH-nya kredibel, Bonafid kenapa? Enggak. Iya, iya, iya. Siap, siap. Oke, Papa Rwes. Iya, pokoknya hanya satu kata Asia. Oke saudara-saudara, karena sudah lama nih kasihan yang edit juga. Ini juga udah krayap-krayap ya. Terima kasih sekali lagi Boring Bokir. Terima kasih. Gilang Bas Karaus dan Boris Bokir sudah datang di Tripod Show. Jangan lupa saksikan terus Tripod Show berikutnya di kanal Youtube ini. Dengan bintang tamu yang juga akan membuat kalian sit and relax. Sampai jumpa di Tripod Show berikutnya. Saya Soleh Solehun. Saya Gilang Bas Karaus. Saya Maapal tuh. Saya Boris Bokir. Dadah. Salam. Sit and relax.